Masuk luka lepa yang mengusap air mata Yang menyuapi mulut fukoro Tangan lembut amirulmu minin Ku rindukan tangan perkasa Yang menampar kesan Pada di hadapan di meja saya itu Sekarang ada buku kecil ditulis oleh Jaron Lanier Jairin Lanier Beliolah orang yang pertama menciptakan kata virtual reality Kemudian beliau mendirikan perusahaan khusus menjual teknologi virtual reality Dan pada waktu saya menulis buku psikologi komunikasi Beliau belum menerbitkan buku kecil dengan judul yang sangat provokatif Judulnya 10 arguments for deleting your social media accounts right now Ada 10 argumen Mengapa anda sekarang Mengapa anda harus menghapus akun media sosial right now Dan dia menyebutkan 10 argumen sekarang ini Dari tokoh virtual reality Bagian yang pertama dia berbicara tentang dampak yang luar biasa Dari Menurut saya Pak Deddy ini juga pandemi ini media sosial Pandemi juga Pandemi media sosial Di antaranya Salah satu argumen dari 10 argumen itu Dia berkata Sebelum argumen yang ketiga Dia menulis argumen dengan judul Argumen ketiganya judulnya Social media is making you into a nest hole Dan nah kemudian argumen yang keduanya Quitting social media is the most finely targeted way To resist the insanity of our times Meninggalkan social media adalah Cara yang paling tepat Untuk menghindari kegilaan di abad ini Jadi ini tokoh virtual reality Yang merupakan pembicaraan bagian yang pertama Dari pertemuan kita hari ini Tapi dia menekankan tentang bahaya media sosial Bahaya sosial media Sehingga dia menganjurkan untuk meninggalkannya sama sekali Mungkin tidak mengherankan karena Steve Jobs Orang yang pertama kali menyebarkan Menciptakan iPad Melarang anak-anaknya Untuk bermain iPad Karena katanya itu salah satu The only finely targeted way Satu-satunya cara yang paling tepat Untuk resist insanity Untuk menolak kegilaan di abad ini Nah jadi saya akan berbicara Lebih khusus ini sebagai pengantar aja Tambahan informasi dari buku itu Mengenai bahaya ini Kalau J.R.Lanier menulis 10 Argumen mengapa kita harus meninggalkan media sosial Sekarang ini right now Ini Saya antarkan ini Perdebatan antara Jadi di Inggris Sebuah perusahaan Mengeluarkan iPad Untuk bayi Sampai bayi Misalnya sampai usia 3 bulan Itu ada iPadnya Gemparlah ini orang tua Ada yang setuju Ada yang tidak Kemudian para ilmuwan Seperti biasa Yang disewa oleh perusahaan Menjelaskan Pengaruh besar dari iPad itu Untuk Pengaruh besar dari iPad itu Untuk Kecerdasan anak-anak Tetapi umumnya Para psikolog Para Khususnya psikologi perkembangan Menganggap Berbahaya sekali Melatih iPad Atau melatih berhubungan dengan gadget Sejak usia Yang teramat muda Ini Saya dengan cepat ingin Menyebutkan Hasil penelitian Dalam hal ini Saya memihak Kepada kelompok Yang menyuruh kita Untuk berhati-hati Menggunakan iPad Bagi anak kecil Karena seringkali Ini sekarang Ibu-ibu itu yang males Ibu-ibu yang kedul Ibu-ibu yang jengkelan Sama anak-anak Supaya Dulu Kalau mereka pergi ke mall Dan menjerit-jerit Menangis-nangis Temper Tentrum Itu biasanya ibunya Kasih Coklat Dan anak itu Damai kembali Dunia damai kembali Sekarang Kalau anak-anak mengalami itu Ibu-ibu menyerahkan Kepada anaknya itu iPad HP Atau gadget lainnya Dan dunia kembali Tenang Itu Dalam psikologi kita sebut Tingkah laku Ibu-ibu itu Memberikan Pacifier Jadi yang membuat Tenang Pacifier Nah sekarang ini iPad bisa menjadi Pacifier Saya dengan cepat ingin Membahas ini Hasil-hasil penelitian Dari seluruh dunia Tentang bahaya iPad ini Belum Sempat saya masukkan Ke dalam buku Psikologi Komunikasi Jadi ini bonus bagi Peserta Yang ikut serta disini Satu Katanya Dari hasil penelitian Disarankan Tidak ada Waktu Screen time Tidak ada Waktu Antara Anak Dengan iPad Pada usia Dua tahun Ke bawah Lalu ini WHO itu yang Menerbitkan Corona Menerbitkan Corona Yang memberitahukan Tentang bahaya Corona Pada saat yang sama Telah juga Memberikan Penjelasan Tentang Bahaya iPad Atau gadget Atau iPhone Lainnya Terhadap Anak-anak Khususnya Di bawah Dua Dua tahun Lalu di atas Dua tahun Mereka mengajurkan Paling tidak Anak-anak itu sampai usia 6 tahun Itu hanya Satu jam Dalam satu hari Itu waktu yang Sehat Yang kedua Ternyata Tablet Komputer Atau Sekali lagi Gadget aja Untuk seluruhnya Kita sebut gadget Elektronik aja Gadget elektronik itu Mengurangi tidur Anak-anak Di saat Anak-anak Sebetulnya Memerlukan Tidur Waktu tidur Yang banyak Dan kurangnya Waktu tidur Itu berdampak Baik secara Fisik Maupun secara Psikologis Yang ketiga Ini Prestasi sekolah Dan perilaku Sosial Khususnya Pro-social Behavior Itu Menjadi rendah Jadi prestasi Menurun Dan kemampuan Bergaul Itu Menghilang Jadi perlahan-lahan Kemampuan bergaul Itu Digantikan oleh Kesendirian Sehingga Anak-anak Menjadi Autis Yang Autis Yang direkayasa Menjadi Bukan Autis Yang otomatis Tapi autis Karena Akibat Media Gadget-gadget Elektronik Yang keempat Itu Mereka Juga Anak-anak Yang Sudah Terbenam Dalam iPad Itu Sudah Diberi iPad Sejak Awal Kalau saya Sebut juga iPad Meliputi Hal-hal Yang lain Yang seperti iPad Itu Mereka Jadi kurang Bergerak Dalam Istilah Psikologi Itu Disebut Sedentary Habit Kebiasaan Untuk Tinggal Diam Tidak Bergerak Seperti Saya Misalnya Kebanyakan Di rumah Diam Menghadapi Komputer Harus Disatat Juga Bahwa Apa Yang Saya Sampaikan Ini Jauh Sebelum Terjadi Lockdown Di Berbagai Tempat Di Dunia Jadi Ini Efeknya Itu Harus Saudara Kalikan You Have to Multiply Dikalikan Sekian Kalilipat Dampaknya Sekarang Ini Selanjutnya Dalam Masalah Giji Orang Yang Anak Anak Yang Sudah Banyak Bergaul Dengan Banyak Bergaul Dengan Ini Dalam Masalah Giji Mereka Biasa Tidak Teratur Makannya Karena Keasikan Menggunakan Gadget Itu Yang Keenam Ada Satu Kebiasaan Yang Akan Berdampak Sepanjang Hidup Anak Itu Yaitu Penggunaan Penggunaan Gadget Itu Apalagi Kalau Sudah Masuk Ke Video Games Bahwa Anak-anak Yang Banyak Menggunakan Video Games Menunjukkan Anak-anak Yang Tidak Menggunakan Komputer Video Games Itu Menunjukkan Tingkat Rasa Ingin Tahu Curiosity Yang Lebih Tinggi Dari Anak-anak Yang Membiasakan Pakai Video Game Yang Ketujuh Kalau Mereka Kadang-kadang Dari Iklan Dari Sebagainya Terbawa Kepada Violent Atau Sexualized Contents Itu Ternyata Menyebabkan Prestasi Akademis Yang Menurun Di Sekolah Yang Kedelapan Ini Masa Kecil Adalah Masa Ketika Anak Belajar Di Orang-orang Dewasa Di Sekitarnya Belajar Bergaul Belajar Keterampilan Komunikasi Belajar Untuk Bermain-main Yang Kreatif Itu Berkurang Sekali Pada Anggota Keluarga Pada Anak-anak Yang Menghabiskan Banyak Waktunya Di Computer Screen Yang Kesembilan Proses Membaca Dan Bahkan Menurutnya Proses Berbahasa Juga Akan Terganggu Dalam Pengalaman Cucu Saya Dia Terganggu Untuk Menggunakan Bahasa Ibunya Jadi Akhirnya Bahasa Inggrisnya Emang Jadi Lebih Bagus Bisa Jadi Kebanggaan Orang-orang Tua Yang Tidak Mengerti Bahaya Itu Jadi Tapi Secara Keseluruhan Proses Berbahasa Proses Membaca Terutama Mengalami Gangguan Kesepuluh Permainan Terutama Mengalami Gangguan Tapi Buat Saya Dari Seluruh Penelitian Itu Satu Catatan Kecil Saja Ada Yang Dirampas Dari Kehidupan Anak-anak Itu Yang Memperbaiki Dan Mengembangkan Otaknya Yang Dirampas Itu Adalah Kemampuan Komunikasi Interpersonal Karena Kehilangan Pergaulan Dengan Makhluk-makhluk Offline Lalu Mereka Kehilangan Kemampuan Untuk Diperlukan Skill Untuk Interpersonal Skill Yang sangat Penting Dalam Kehidupan Ini Saya Buat Dengan Sangat Cepat Ini Soalnya Mungkin Dianjurkan Untuk membaca Toxic Childhood Ditulis oleh Sue Palmer Ketika Pertama Kali IEP Itu Turun Dan Sekarang Diterbitkan Terus Menerus Bahwa Ada Satu Masa Kanak-kanak Yang Beracun Disebutnya Toxic Childhood Yaitu Dengan Sama Dengan Judulnya Bagaimana Dunia Modern Menghancurkan Anak-anak Kita Dan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Itu Mungkin Satu Saat Kita Bisa Menyelenggerakan Seminar Khusus Webinar Tentang Bagaimana Melakukan Parenting Pada Anak-anak Di Zaman Gadget Sekarang Ini Ini Saya Anjurkan Juga Satu Buku Bisa Diperoleh Di E-book Internet And Social Media Addiction Jadi Saya Mengambil Beberapa Shot Saja Dari Buku Itu Misalnya Yang Pertama Many People Believe That Internet And Social Media Addiction Resembles Addiction To Substances Such As Alcohol And Drugs Banyak Orang Yang Sekarang Ini Membuktikan Bahwa Adiksi Internet Itu Sama Seperti Adiksi Untuk Nabza Untuk Miras Misalnya Itu Sekarang Dalam Psikologi Klinis Paling Tidak Disebutkan Tentang Beberapa Adiksi Yang Pertama Adiksi Substance Addiction Seperti Drugs Narkoba Yang Kedua Dalam Perkembangan Lebih Lanjut Adiksi Behavioral Misalnya Orang Yang Biasanya Berjudi Itu Mengalami Adiksi Kemudian Ada Adiksi Behavioral Itu Masuklah Kesitu Atau Diusulkan Adiksi Internet Tapi Sampai Sekarang Para Psikolog Para Psikater Belum Sepakat Untuk Menerimanya Jadi Para Pekritikus Mengatakan Bahwa Banyak Orang Memang Menggunakan Internet Secara Berlebihan Tapi Penggunaan Yang Berlebihan Tidak Secara Otomatis Menyebabkan Terjadinya Serious Medical Disorder Data-data Yang lainnya Itu hanya Untuk Saudara Renungkan Aja Di tempat Masing-masing Saya kira Ini Sudah Dikirimkan Baik Yang Sudah Maupun Yang Sudah Saya Edisikan Termasuk Dampak Pada Kesehatan Mental Bisa Dibaca Aja Karena Ini Hanya Sekedar Pengantar Terakhir Ini Dahulu Sebetulnya Kata Adiksi Internet Itu Diciptakan Mula-mulanya Main-main Oleh Seorang Psikolog Ivan Goldberg Dia Punya Blog Dan Kemudian Mengikuti Sistem Sekarang Ini Ada Buku Suci Para Psikiater Para Psikolog Klinis Namanya DSM DSM Yang Kelima Biasanya Ada Susunannya Penyakit Ini Gejala-gejalanya Ini Kemudian Hubungannya Dengan Ini Lalu Dia Buatlah Asalnya Menggunakan Kata-kata Untuk Adiksi Nafza Jadi Untuk Adiksi Nafza Digunakan Oleh Dia Sekarang Untuk Menjelaskan Adiksi Internet Main-main Aja Ternyata Sambutannya Banyak Sangat Menderita Hal Yang Seperti Itu Dan Kata Goldberg Ini Cuma Main-main Aja Tapi pada Saat Yang Sama Ada Seorang Peneliti Perempuan Kimberly Yang Yang Menyaksikan Di Sekitar Dia Sudah Melihat Ada Keluarga Keluarga Yang Hancur Karena Internet Ada Orang Anak-anak Yang Menjadi Liar Karena Internet Jadi Dia Menyaksikan Kesua itu Dan Sampai Sekarang Dia Terus Menerus Melakukan Penelitian Kimberly Yang Ini Tentang Adiksi Internet Banyak Bukunya Tentang Adiksi Internet Dan Apa yang Saya Ceritakan Disini Kan Satu Bukti Juga Bahwa Ternyata Adiksi Internet Itu Ada Saya Harus Terima kasih Kepada Pak Dim Yang Nanti Mungkin Akan Juga Memberikan Pembahasan Hasil Penelitian Pak Dim Tentang Adiksi Pak Dim Maksudnya Pak Dimitri Mahayana Yang Melakukan Penelitian Tentang Adiksi Internet Dengan Menggunakan Ukuran Kalau saya Tidak Salah Dari Kimberly Yang Ukuran Ini Bisa Masih Kita Bisa Modifikasi Kemudian Ya Saya Harus Menurutkan Terima Kasih Kepada Yang Menggunakan Mahasiswa Pasta Sarjananya Di ITB Untuk Melakukan Penelitian Sekaligus Juga Menambah Bukti Bahwa Adiksi Internet Itu Emang Ada Jadi Buat Orang-orang Yang Biasanya Seperti Terlibat Dalam Teori Konspirasi Jadi Corona Itu Tidak Ada Sebetulnya Itu Cuma Akal-akalan Bill Gates Sekarang Terbukti Bahwa Bukan Konspirasi Adiksi Internet Itu Emang Terjadi Dan Mungkin Pak Dimitri Nanti Punya Data-data Yang Lebih Lengkap Dan Mungkin Juga Dari Psikologi Komunikasi Departemen Psikologi Sosial Pasti Juga Sudah Meneliti Dan Sudah Mencerahkan Dengan Para Mahasiswa Sehingga Pertemuan Kita Sekarang Ini Kita Kan Memperoleh Bahan Yang Sangat Berharga Mohon Maaf Sekali lagi Ini Pengantar Yang Terburu-buru Untuk Saya Sampaikan Hanya Sebagai Pertanggungjawaban Dari Seorang Penulis Buku Psikologi Komunikasi Saya Harus Dan Mohon Izin Juga Saya Harus Mengucapkan Terima kasih Kepada Ibu Rema Yang Mengejar-ngejar Saya Untuk Menyelesaikan Buku Psikologi Komunikasi Ketika Pada Saat Saya Jadi Anggota DPR Waktu itu Dan Ketika Honorarium Menulis Buku Itu Tidak Begitu Berharga Bagi Saya Tapi Saya Nulis Juga Sekarang Tentu Saja Ini Honor Bahkan Honor Seminar Ini Sangat Berharga Bagi Saya Sekiranya Ada Honor Buat Saya Berharga Setelah Tidak Jadi Anggota DPR Lagi Tetapi Yang Paling Mengebirakan Saya Mungkin Dukungan Dari Para Doktor Yang Banyak Juga Hadir Pada Pendaftar Di Sini Kita Ada Tiga puluhan Doktor Doktor Beneran Kalau Saya Doktor Saya Masih Diragukan Saya Berhadapan Dengan Para Doktor Yang Insya Allah Memperbincangkan Ini Lebih Mendalam Dan Bisa Jadi Bahan Untuk Menulis Buku Lebih Lanjut Yang Paling Penting Yalah Kehadiran Saudara-saudara Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Dalam Pertemuan Sekarang Ini Sangat Membantu Saya Untuk Menghindari Adiksi Internet Yang Sudah Mulai Memapar Saya Sedikit Demi Sedikit Terima Kasih Saya Persilahkan Terima Kasih Kang Pengantar Kang Jala Menyimpulkan Bahwa Adiksi Internet Itu Bukan Virtual Tapi Sekarang Giliran Ibu Retno Anggari Ninin 30 Minit Mungkin Bisa Mengolaborasi Adiksi Internet Itu Kemudian Sebelum Itu Mungkin Mengantarkan Blue Tentang Virtual Reality Sedikit Terima Kasih Dipersilahkan Ibu Retno Ini Bu Retno Ini Bu Ninin Ini Banyak Sekali Hasil-hasil Penelitiannya Dan Juga Tulisan-tulisan Di jurnal Yang Saya kira Sudah Banyak Bu Ninin Baik Terima kasih Pak Deddy Ini Saya Yang share Screen Atau Bagaimana Silahkan Boleh Dari tempat Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Sekalian Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Kepada Fakultas Psikologi UNPAD Untuk Menjadi Bagian Dari Acara Ini Saya Mewakili Departemen Psikologi Sosial Pertama-tama Mohon Maaf Atas Situasi Yang Dihadapi Prof. Zul Rizka Sehingga Beliau Tidak Dapat Menjadi Bagian Dari Acara Ini Dan Saya Selaku Murid Beliau Insyaallah Akan Menjadi Pemeran Pengganti Beliau Untuk Menyampaikan Perspektif Psikologi Terhadap Adiksi Internet Berdasarkan Buku Yang Ditulis Oleh Bapak Dr. Jalaluddin Rahmat Baik Yang Pertama Kalau Pak Jalal Menyampaikan Di Bukunya Berfokus Pada Komunikasi Walaupun Realitas Virtual Itu Ada Banyak Unsur Atau Aspek Yang Berhubungan Dengan Teknologi Tapi Penulis Berfokus Pada Komunikasi Nah Saya Sesuai Dengan Keilmuan Saya Saya Akan Berfokus Pada Unsur Manusia Dalam Realitas Virtual Dan Adiksi Internet Jadi Dalam Realitas Virtual Adiksi Internet Ada Unsur Manusia Terlibat Yang Posisinya Berbagai Macam Nanti Akan Kita Lihat Dalam Slide Selanjutnya Nah Merujuk Pada Halaman 383 Yang Ditulis Oleh Pak Jalal Bahwa Virtual Reality Is A Real Simulated Environment In Which Perceiver Experiences Telepresence Artinya Yang Pertama Ketika Ada Simulated Environment Maka Di Balik Simulated Environment Berarti Ada Berlaku Dari Pencipta Virtual Reality Artinya Ada Manusia Yang Posisinya Di Dalam Virtual Reality Adalah Desainernya Dia Yang Menentukan Aturan Yang Berlaku Disitu Kemudian Siapa Yang Bisa Mengakses Sejauh Mana Seseorang Bisa Mengakses Hukuman Apa Yang Ada Disana Sistem Reward Dan Sebagainya Nah Manusia Jenis Kedua Yang Ada Di Dalam Apa Virtual Reality Adalah Perceiver Atau Pengguna Virtual Reality Nah Di Posisi Pengguna Manusia Itu Tunduk Pada Aturan Yang Diberlakukan Oleh Si Penciptanya Nah Jadi Ada Hubungan Dua Arah Ada Yang Menciptakan Karena Yang Menciptakan Ini Tahu Ada Manusia Yang Punya Kebutuhan Tentu Dan Manusia Yang Melihat Bahwa Kebutuhannya Dipuaskan Melalui VR Kemudian Menjadi Pengguna VR Nah Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Apa Hubungan Yang Berlaku Di Antara Kedua Pihak Ini Apakah Antara Produsen Dengan Konsumen Atau Pelaku Dengan Korban Nah Dua Hubungan Ini Bukan Hanya Satu-satunya Atau Dua-duanya Hubungan Yang Bisa Terjadi Di Antara Mereka Karena Bisa Memunculkan Variasi Yang Lebih Frekuensi Adanya Jenis Hubungan Yang Berbeda Itu Membawa Dampak Yang Berbeda Pada Masing-masing Pihaknya Nah Di Dalam Unsur Manusia Di Dalam VR Berdasarkan Halaman 382 Tentang Telepresence Yang Disampaikan Oleh Penulis Apa Yang Membedakan Telepresence Dengan Presence Yang Pertama Bedanya Dengan Presence Keputusan Untuk Memulai Dan Mengakhiri Kehadirannya Ada Di Kedua Pihak Kalau Itu Presence Atau Apa Kehadiran Virtual Seperti Ini Tapi Berbasis Janjian Berbasis Appointment Jadi Ada Komunikasi Interpersonal Dan Interaktif Misalnya Saya Bisanya Hari ini Oh Yang Itu Gak Bisa Oke Kalau Gitu Kita Kapan Ketemuan Jadi Ada Proses Transaksional Yang Memungkinkan Terjadi Ruang Komunikasi Emosi Jadi Oh saya Mengerti Kalau kamu Gak Bisa Kamu Sibuk Tapi Saya Pada Tanggal Ini Gak Bisa Karena Saya Punya Kepentingan Lain Jadi Ada Ruang Emosi Yang Tersedia Pada Interaksi Presence Seseorang Seseorang Tidak Tidak Bisa Dengan Semaunya Hadir Bersama Orang Lain Kalau Partnernya Itu Tidak Memiliki Kesediaan Untuk Itu Nah Kemudian Poin Yang Kedua Itu Melibatkan Aspek Natural Atau Manusiawi Misalnya Kesamaan Atau Perbedaan Atau Pertukaran Norma Etika Budaya Aturan Dan Nilai Misalnya Kalau Janjiannya Tengah Malam Sementara Janjian Antara Laki-laki Dan Perempuan Tidak Bisa Sebaiknya Jangan Dilakukan Nah Unsur-unsur Ini Itu Tidak Dituntut Untuk Ada Dalam Virtual Reality Manusia Di dalam Virtual Reality Tidak Perlu Mempertimbangkan Aspek Manusiawi Kapanpun Dia Mau Ada Di Sana Dia Bisa Ada Di Sana Nah Unsur-unsur Manusia Dalam Virtual Reality Ini Perlu Di Apa Di Explisitkan Karena Nanti Akan Menjadi Bekal Kita Memahami Bagaimana Unsur Manusia Dengan Karakteristik Yang Seperti Ini Di Dalam VR Itu Terhubung Dengan Apa Yang Disebut Sebagai Adiksi Internet Nah Kita Bicara Selanjutnya Tentang Realitas Yang Ada Di Halaman 390 Sampai 396 Dari Buku Pak Jalal Ada Empat Kategori Realitas Di Sana Salah Satu Di Antaranya Adalah Realitas Virtual Nah Realitas Konstruksi Oleh Penciptanya Tentu Seseorang Ketika Menciptakan Sesuatu Ada Motifnya Nah Motifnya Itu Utamanya Adalah Untuk Memenuhi Kebutuhan Manusia Dengan Cara Yang Mudah Kebutuhan Yang Tidak Mudah Dicapai Di Dunia Nyata Dan Untuk Memenuhi Kebutuhan Memberikan Pengalaman Menyenangkan Yang Bersifat Adiktif Di Dalam Motif Itu Ada Tanda kurung Ekonomi Artinya Penciptanya Menginginkan Bahwa Pengguna Itu Terus Menerus Menjadi Konsumennya Karena Itu Mendatangkan Income Bagi Dia Oleh Karena Itu Fitur-fitur Di Dalam Desainnya Itu Diciptakan Untuk Membuat Penggunanya Ketagihan Untuk Menggunakan Lagi Ada 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 Manusia Yang Kemudian Memperlakukan Realitas Virtual Itu Sebagai Realitas Sehingga Dia Sangat Terhubung Dengan Realitas Itu Yaitu Dia Menjadi Pengguna Aktif Dari Aplikasi Atau Realitas Virtual Itu Oleh Karena Itu Kita Bisa Menyebutkan Bahwa Pengguna Aktif Realitas Virtual Adalah Bawahan Yang patuh Pada Kehendak Pencipta Dari Realitas Virtual Itu Jadi Misalnya Kalau Dia Ingin Di Realitas Virtual Itu Seperti Ditulis Pak Jalal Menjadi Seseorang Yang Kaya Yang Cantik Yang Bagus Dengan Rumah Dan Sebagainya Maka Dia Harus Membeli Untuk Mendapatkan Semua Itu Jadi Kita Tunduk Pada Aturan Si Pencipta Virtual Realitinya Nah Ini Relasi Yang Bukan Lagi Konsumen Produsen Tapi Bisa Mengarah Pada Pelaku Dan Korban Karena Tanpa Disadari Seseorang Sudah Mengalokasikan Sumber Dayanya Dalam Level Yang Tidak Realistis Nah Kalau Melihat Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Jalan Tentang Kebutuhan Psikososial Merujuk Pada Doan Dan Strik Tentang Kebutuhan Psikososial Yang Disasar Pencipta Virtual Realiti Yang Di Kolom Kebutuhan Psikososial Itu Adalah Apa Yang Ditulis Di Dalam Buku Pajalal Dan Saya Menambahkan Kolom Berupa Keadaan Pikiran Yang Ada Ketika Seseorang Berada Dalam Kebutuhan Psikososial Itu Misalnya Ketika Seseorang Berada Dalam Kebutuhan Melarikan Diri Nomor Satu Artinya Secara Pikiran Dia Tidak Mau Atau Tidak Mampu Menyelesaikan Masalah Tidak Bersedia Atau Tidak Sanggup Melaksanakan Tugas Di Dalam Dunia Nyatanya Sehingga Kemudian Dia Kehilangan Minat Terhadap Realitas Non Virtual Mengapa Karena Tempat Pelariannya Memberikan Reward Atau Pengalaman Yang Jauh Lebih Menyenangkan Dibandingkan Dengan Dunia Nyatanya Nah Kebutuhan Psikososial Yang Nomor Dua Keadaan Pikiran Yang Terjadi Ketika Seseorang Memiliki Kebutuhan Psikososial Memuaskan Rasa Ingin Tahu Dia Menjadi Kehilangan Kemampuan Berpikir Sistematis Analitis Kritis Dan Ketagihan Untuk Menemukan Jawaban Dengan Cara Yang Mudah Dia Kemudian Kehilangan Minat Belajar Dan Minat Pada Realitas Non Virtual Mengapa Karena Di Dunia Virtual Dia Menemukan Segala Sesuatu Dengan Yang Jauh Dengan Itu Semakin Hal Itu Diasosiasikan Dengan Pengalaman Yang Menyenangkan Maka Sebaliknya Dunia Virtual Akan Diasosiasikan Dengan Pengalaman Yang Tidak Menyenangkan Membandingkan Kedua Situasi Ini Membuka Peluang Orang Akan Selalu Memilih Bagian Yang Menyenangkannya Itu Yang Menjadi Salah Satu Pintu Menjadikan Virtual Reality Itu Sesuatu Yang Adiktif Bagi Penggunanya Nah Ini Kita Situasi Manusia Di Dalam Dunia Atau Realitas Virtual Yang Seperti Itu Memunculkan Pertanyaan Utama Yang Pertama Apakah Adiksi Internet Adalah Perlaku Bermasalah Atau Tidak Bermasalah Jawaban Terhadap Pertanyaan Itu Kalau Jawabannya Bermasalah Atau Jawabannya Tidak Bermasalah Itu Akan Menjadi Penentu Apakah Perlakunya Perlu Mencari Atau Menemukan Solusi Atau Tidak Kemudian Pertanyaan Kedua Adiksi Internet Adalah Perlaku Normal Atau Tidak Normal Jawaban Terhadap Pertanyaan Itu Juga Menentukan Apakah Pelakunya Perlu Mendapatkan Intervensi Terapi Rehabilitasi Atau Tidak Ketika Adiksi Internet Dikatakan Sebagai Mental Disorder Maka Respon Yang Selanjutnya Dilakukan Adalah Mengintervensinya Karena Dia Dikategorisasikan Sebagai Gangguan Berarti Itu Tidak Normal Sehingga Harus Di Intervensi Supaya Menjadi Normal Nah Pertanyaan Yang Ketiga Adiksi Internet Adalah Perlaku Yang Benar Atau Salah Jawabannya Juga Menentukan Apakah Pelakunya Perlu Mendapatkan Sanksi Hukum Sosial Atau Tidak Sebagai Contoh Ketergantungan Nafza Di Indonesia Beberapa Waktu Yang Lalu Kategorisasinya Tergantung Pada Keadaan Subjeknya Tapi Tergantung Pada Situasi Sosial Apakah Dia Lapor Atau Dia Tertangkap Adiksi Internet Di Dalam Banyak Jurnal Dan Buku Memang Merupakan Bidang Keilmuan Yang Berkembang Dan Seperti Apa Yang Dituliskan Oleh Pak Jalal Di Dalam Buku Beliau Itu Masih Menjadi Perdebatan Tentang Definisinya Itu Adalah Gangguan Atau Tidak Apakah Itu Problematik Adiksi Dan Sebagainya Saya Tidak Akan Menjawab Pertanyaan Ini Dan Tidak Berfokus Pada Perdebatan Itu Tapi Saya Ingin Memposisikan Diri Untuk Melihat Adiksi Internet Dalam Perspektif Neuropsekologis Tadi Pak Jalan Mengumumkakan Bahwa Ada Sesuatu Yang Dirampas Dari Diri Kita Ketika Kita Kecanduan Atau Adiksi Internet Yaitu Keterampilan Interpersonal Nah Melalui Perspektif Neurologis Kita Juga Akan Melihat Bahwa Ada Sesuatu Yang Lebih Dalam Yang Diambil Dirampas Dari Kita Melalui Kecanduan Internet Itu Yaitu Sesuatu Yang Ada Di Dalam Otak Dan Sesuatu Yang Ada Di Dalam Psikis Kita Nah Untuk Mengetahui Bagaimana Perilaku Terjadi Kita Perlu Melihatnya Dari Dasar Dimana Perilaku Itu Terjadi Dasar Perilaku Terjadi Adalah Perubahan Kimia Di Dalam Tubuh Kita Misalnya Perubahan Kimia Yang Terjadi Untuk Kita Mengangkat Tangan Dengan Perubahan Kimia Yang Terjadi Ketika Kita Berlari Itu Berbeda Oleh Karena Itu Dasar Dari Terjadinya Di Dalam Tubuh Nah Bagaimana Perubahan Kimia Itu Bisa Terjadi Awalnya Adalah Dari Gagasan Atau Cipta Yaitu Kita Mau Melakukan Apa Pemikiran Yang Muncul Itu Akan Memunculkan Perubahan Neurokemikal Di Otak Kita Keinginan A Akan Memunculkan Neurokemikal Yang Berbeda Dengan Keinginan B Dan Kemudian Neurokemikal Itu Ditransmisikan Kedalam Sel 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 Sesuai Dengan Instruksinya Apa Oleh Otak Kalau Instruksinya Itu Adalah Untuk Menampilkan Perilaku Maka Bahan Kimiawi Tadi Ditransmisikan Kedalam Sel Motorik Sehingga Kemudian Terjadi Pergerakan Atau Perilaku Kita Nah Kalau Yang Ditransmisikan Itu Adalah Respon Terhadap Stimulus Sosial Yang Membangkitkan Emosi Maka Neurokemikal Tadi Akan Ditransmisikan Untuk Menghasilkan Hormon Sehingga Kita Mengalami Keadaan Emosi Terpentu Nah Konsekuensi Dari Itu Adalah Terjadinya Perilaku Atau Terjadinya Ketergugahan Emosi Atau Dua-duanya Terjadi Secara Bersamaan Nah Ketika Kita Berperilaku Atau Ketika Emosi Kita Tergugah Maka Pada Saat Yang Sama Itu Memberikan Feedback Kembali Kedalam Otak Dan Seterusnya Nah Oleh karena Itu Apakah Pemikiran Seseorang Dulu Ataukah Kepribadian Seseorang Dulu Yang Menentukan Perlakunya Atau Perlaku Seseorang Yang Menentukan Cara Dia Berpikir Atau Kepribadian Dia Atau Karakternya Itu Akan Memunculkan Bahasan Seperti Mana Lebih Dulu Antara Tolor Atau Ayam Kenyataannya Adalah Itu Saling Mempengaruhi Nah Proses Saling Mempengaruhi Ini Akan Menjadi Sesuatu Yang Memperkuat Sesuatu Di otak Kita Tapi Juga Bisa Melemahkan Sesuatu Di Otak Kita Nah Hal Kedua Yang Perlu Kita Apa Pahami Tentang Perlaku Adalah Apa Yang Terjadi Di Dalam Otak Kita Ketika Kita Dari Bicara Perlaku Itu Mulai Dari Level Otak Kemudian Level Perubahan Kimiawi Dan Level Muncul Perlaku Yang Dua Pembagian Besar Yaitu Apa Yang disebut Sebagai Primitive Brain Kalau Pak Jalan Menuliskan Di Bukunya Itu Sesuatu Yang Ada Di Pangkal Kepala Yang Memunculkan Merupakan Fabrik Kimia Memunculkan Hormon Hormon Tertentu Dan Kemudian Rasional Brain Yang Terletak Di Prefrontal Kotex Yang Bertanggung Jawab Terhadap Pemikiran Pemikiran Rasional Pemikiran Logis Pemikiran Analitis Tinggi Kita Perlu Melihat Ke Level Yang Lebih Kecil Yaitu Struktur Jaringan Syaraf Otak Ini Diperlukan Karena Kita Akan Menjelaskan Bagaimana Adiksi Bisa Terjadi Bahwa Otak Kita Terdiri Dari Jaringan Syaraf Otak Yang Satunya Adalah Neuron Seperti Ini Maaf Tulisannya Kepotong Sinaps Ketika Kita Memiliki Pemikiran Tertentu Maka Sinaps Ini Akan Mentransmisikan Neurochemical Otak Dari Satu Sinaps Ke Sinaps Yang Lain Melalui Dendrit Semakin Sering Kita Mengulang Perilaku Itu Maka Jumlah Sinaps Bisa Bertambah Banyak Otot Itu Bisa Bertambah Besar Artinya Proses Kerja Perilaku Itu Semakin Efisien Itu Di Struktur Jaringan Syaraf Dan Otak Kita Memuat Sekitar 10 Pangkat 11 Neuron Otak Kita Mampu Melakukan Semua Perilaku Yang Kita Ingin Lakukan Kapasitas Otak Kita Memungkinkan Melakukan Itu Tapi Ada Sistem Yang Bekerja Bahwa Ketika Ketika Kita Memperkuat Mengulang Sebuah Perilaku Maka Syarah Pada Bagian Itu Bisa Semakin Kuat Apa Dendritnya Bisa Semakin Banyak Artinya Bekerja Di Perilaku Itu Menjadi Semakin Efisien Nah Konsekuensinya Kalau Kita Pernah Melakukan Sebuah Perilaku Sudah Terbentuk Pathways Sinap Sudah Ada Tapi Kemudian Perilaku Itu Tidak Kita Ulangi Lagi Dan Semakin Lama Semakin Tidak Dilakukan Maka Ini Akan Hilang Sehingga Kita Kehilangan Fungsi Yang Sebelumnya Dilakukan Oleh Neuron Atau Syaraf Ini Nah Cara Kerja Otak Adalah Jaringan Yang Dipakai Akan Dipertahankan Atau Diperkuat Di Luas Jaringannya Tapi Yang Tidak Dipakai Dia Akan Semakin Berkurang Dendritnya Semakin Mengecil Ototnya Dan Kemudian Sampai Ke Kehilangan Fungsinya Nah Dari Dua Apa Proses Berpikir Tadi Antara Intelektual Mind Dan Primitive Mind Itu Yang Seharusnya Menjadi Pengendali Perlaku Adalah Intelektual Mind Primitive Mind Atau Otak Emosi Itu Seharusnya Hanya Terjadi Ketika Situasinya Darurat Dia Berespon Cepat Dia Berespon Mekanis Ada tantangan Kemudian Langsung Refleks Kita Merespons Seharusnya Seharusnya Seluruh Kehidupan Kita Itu Dikendalikan Melalui Proses Berpikir Intelektual Kita Melangkah Ke Kemampuan Otak Yang Lain Kapasitas Otak Yang Lain Yaitu Brain Plasticity Atau Neuroplasticity Ini Adalah Kemampuan Otak Untuk Beradaptasi Sebagai Hasil Dari Pengalaman Jadi Pola Hubungan Antar Neuron Dan Peningkatan Masa Otot Itu Ditingkatkan Sejalan Dengan Semakin Seringnya Kita Menggunakan Otot Itu Semakin Sering Kita Berperlaku Maka Bagian Syaraf Yang Bekerja Untuk Perlaku Itu Itu Akan Semakin Meningkat Masanya Dan Hubungannya Akan Semakin Tinggi Oleh Karena Itu Dia Bisa Berkomunikasi Secara Lebih Efektif Oleh Karena Itu Kita Ketika Mengemudi Ketika Belajar Itu Ragu-ragu Tapi Kemudian Semakin Sering Kita Mengemudi Semakin Kita Lancar Menggunakan Internet Juga Seperti Itu Awalnya Kita Meraba-raba Mencari-cari Tapi Kemudian Semakin Sering Kita Menggunakan Internet Seperti Seolah-olah Refleks Karena Jalur Persyarafannya Menjadi Semakin Efisien Ibu Ninin Mohon maaf 5 menit Lagi Oh iya Baik Nah Kotak Kita memiliki Kemampuan Perubahan Berubah Itu Sepanjang Hidup Jadi Tidak Berhenti Oleh Karena Itu Dalam Perlaku Di level Otak Perubahan Itu Adalah Pilihan Nah Otak Juga Punya Sifat Mirror Neuron Artinya Apa Yang Dialami Oleh orang Lain Itu Seolah-olah Kita Bisa Mengalaminya Sendiri Nah Ini Memunculkan Pertanyaan Yaitu Apa Yang Terjadi Jika Mirror Neuron Yang Terjadi Dalam Virtual Reality Itu Teraplikasikan Di Dalam Realitas Non Virtual Sementara Di Virtual Reality Bermain Game Yang Tembak Tembakan Yang Orang Mati Begitu Ada Penjalan Langsung Di Respon Apa Jadinya Kalau Otak Kita Terbentuk Dengan Cara Seperti Itu Tapi Kemudian Itu Teraplikasikan Kedalam Dunia Sosial Nah Ketika Kita Apa Kita Lewat Saja Ini Nah Sifat Realitas Virtual Itu Akhirnya Membuat Kita Seolah-olah Menyerahkan Hidup Kita Pada Desainer Dari Virtual Reality Itu Karena Semakin Sering Kita Berada Di Dunia Virtual Semakin Otak Kita Terkondisikan Untuk Berespon Di Dunia Virtual Itu Maka Kita Ketika Berada Di Dunia Nyata Itu Menggunakan Cara Berpikir Itu Di Dunia Nyata Sementara Situasinya Sangat Berbeda Seperti Tadi Dijelaskan Nah Kita Loncat Saja Ke Sini Yang Disampaikan Oleh Pak Jalal Tentang Koneksivitas Yaitu Putus Hubungan Yang Penuh Berkah Ketika Kita Terbiasa Menggunakan Cara kerja Otak Itu Di Dunia Virtual Maka Untuk Kita Menghentikan Itu Kita Harus Menggunakan Bagian Lain Dari Otak Kita Yaitu Untuk Yang Dibutuhkan Dibutuhkan Dalam Dunia Nyata Menghadapi Dunia Virtual Yang Kita Harus Berespon Secara Cepat Terhadap Stimulus Yang Ada Di Sana Itu Membuat Kita Semakin Kehilangan Kesempatan Untuk Memikirkan Apa Yang Ada Di Dalam Diri Kita Sendiri Nah Ketika Dalam Menembutkan Putus Hubungan Yang Penuh Berkah Itu Artinya Kita Terputus Dari Dunia Virtual Itu Tapi Pada Saat Yang Sama Bagian Otak Yang Memungkinkan Kita Untuk Berfokus Pada Ketenangan Memikirkan Diri Kita Sendiri Memikirkan Kebutuhan Kita Cita-cita Kita Dan Sebagainya Itu Bisa Teraktifasi Tapi Ini Sistemnya Ketika Kita Memperkuat Yang Satunya Yang Lainnya Akan Semakin Melemah Nah Pada Akhirnya Semakin Besar Jumlah Waktu Yang Dialokasikan Seseorang Di Dunia Virtual Dan Meninggalkan Dunia Realitasnya Maka Kesimpulan Hipotetisnya Adalah Semakin Dia Kehilangan Inner Self Sementara Itu Adalah Sesuatu Yang Paling Berharga Sebagai Manusia Kita Bisa Kehilangan Kemanusiaan Kita Nah Ini adalah Pertanyaan Yang Tadi Diajukan Nah Pertanyaan Ini Ketika Kita Sudah Mempelajari Tadi Proses Otak Yang Terambil Atau Berubah Ketika Kita Menjadi Punya Alokasi Besar Di Dunia Virtual Itu Itu Akan Memunculkan Jawaban Yang Berbeda Beda Terhadap Pertanyaan Ini Tergantung Ditanyakannya Kepada Siapa Kalau Ditanyakannya Kepada Pelaku Ditanyakannya Kepada Pencipta Dari Virtual Realitinya Ditanyakan Kepada Psikolog Penegak Hukum Itu Jawabannya Akan Berbeda Beda Dan Adiksi Internet Itu Sebuah Spektrum Orang Bisa Adiksi Internet Dalam Keadaan Yang Paling Ringan Jadi Sekedar Bermasalah Tapi Dia Normal Tapi Ada Yang Adiksi Internet Dia Bermasalah Tidak Normal Dan Terlibat Dalam Jenis Berlaku Yang Salah Nah Kesimpulan Dari Ulasan Ini Adalah Penjelasan Neuroppsikologi Ini Mendukung Dan Menyediakan Penjelasan Atas Poin Lima Dari Bagian Kritik Atas Konsep Adiksi Internet Di Buku Pak Jalal Bahwa Perlaku Penggunaan Internet Adalah Pilihan Perlaku Penggunaan Komputer Dan Permanfaatan Internet Melalui Kekuatan Kemauan Jadi Dalam Peran Profesional Saya Sebagai Psikolog Saya Mengajak Untuk Menggunakan Kemampuan Memilih Dan Kemauan Untuk Memperlakukan Internet Secara Bijak Untuk Menghindari Adiksi Internet Sebelum Adiksi Terjadi Pada Spektrum Yang Gangguan Bermasalah Dan Berlaku Salah Mungkin Itu Pak Dedy Mohon Maaf Kalau Alokasi Waktunya Tidak Apa Baik Dari Presentasi Saya Terima kasih Bu Ninin Sebenarnya Dengan Kesimpulan Ini Jelas Bahwa Adiksi Internet Itu Sifatnya Hipotetis Tergantung Kepada Orangnya Ada Yang Tadi Jadi Adiksinya Itu Kontinium Ada Yang Sangat Ekstrim Ada Yang Enggak Ada Yang Moderat Dan Sebagainya Saya Kira Mungkin Itu Secara Akademis Apa Demikian Nah Kita Ingin Penelitian Dari Pak Dimitri Bagaimana Sebetulnya Adiksi Internet Yang Anda Lakukan Di Apa Yang dilakukan Oleh Teman-teman ITB Nah Pak Dimitri Ini Dosen Elektro Informatika ITB Mengajar Mata Kuliah Filosafat Ilmu Pengetahuan Untuk Program Doktor Doktora Statistika Untuk Program Sarjana Dan Kendali Non-linear Dan Kendali Optimal Untuk Program Magister Praktisi Data Science Big Data Analytic Dan Konsultan IT Dan Data Science Untuk Industri Di Indonesia Silahkan Pak Dimitri Mudah-mudahan Seperapa Jam Bisa Nanti Bu Nindin Juga Nanti Ada Kesempatan Lagi Untuk Komen Pajala Dan Sebagainya Silahkan Pak Dimitri Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Mohon Beritian Sebentar Saya sudah Nampak Belum ya Sudah Nampak Sudah Sudah Nampak Pak Orangnya Nampak 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 Pak Oh iya Ada Makin Ganteng Makin Teradiksi Internet Di era Covid Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat Siang Bapak Kang Kang Kedik Ya Saya Biasanya Menyebut Bajalah Kemudian Seluruh Yang Hadir Para Pembicara Dan Moderator Maupun Pemirsa Mohon Ijen Ingin Sikit Menyampaikan Hasil Riset Dari Para Mahasiswa Kami Bagi yang Nanti Memperlukan Artikel Jurnal-jurnalnya Atau Paper Paper Papers Dalam Docs Saya Akan Share Semuanya Nanti Melewati Panitia Masing Masing-Masing Studinya Cukup Mendalam Survei Ini Dilakukan Dalam Konteks Mata Kuliah Filsafat Ilmu Jadi Jadi Mereka Saya Minta Memahami Apakah Fenomena Sientifik Baru Itu Benar-benar Real Atau Tidak Karena Casenya Addiction Internet Menarik Berapa Tahun Terakhir Ini Kami Mencoba Mahasiswa Meneliti Hal ini Jadi Sebagai Pengantar Saja Bahwa Situasinya Kita Perkiraan Sudah 200 Juta Pengguna Internet Luar Biasa Dan Kita Memang Peringkat Keempat Di Dunia Dan Peringkat Ketiga Di Asia Nah Ini Yang Penting Bahwa Dalam Akses Internet Kita Nyaris Nomor Satu Kalau Kita Lihat Jaraknya Dengan Yang Nomor Satu Di Dunia Ini Sangat Sedikit Kira-kira Januari Tahun Lalu Kita Sudah Sekitar 8 Jam Average Para Pengakses Internet 8 Jam Sehari Mungkin Sekarang Dengan Covid Ini Saya Belum Dapat Data Mungkin Sudah Menjadi 10 Atau 12 Jam Perhari Jadi Apa Yang Tadi Diceritakan Bahwa Sebagian Sebagian Besar Waktu Kita Mulai Tersedot Di Internet Dan Social Media Sudah Menjadi Realitas Luar Biasa Dan Social Media Pun Kita Sudah Peringkat 5 Di Dunia Dan Kalau Kita Lihat Tinggi Dari Instagram Itu Mendekati Yang Nomor Satu Juga Empat Jam Sehari Itu Per 2020 Sekarang Mungkin Lebih Lagi Nah Kalau Kita Lihat Kalau Ini Dari Survei Kami Ini Nomor Satunya Whatsapp Kedua Youtube Facebook Sudah Disalip Oleh Instagram Ya Kalau Dari Yang Data Lain Ini Dari Data Global Nomor Satu Youtube Baru Whatsapp Ya Sedikit Beda Tapi Ini Data Kami Lebih Update Jadi Mungkin Whatsapp Juga Meningkat Luar Biasa Di Era Covid Ini Karena Menjadi Platform Pembelajaran Platform Interaksi Segala Banyak Hal Nah Membuka Ini Juga Kita Para Mahasiswa Kami Ngumpulin Banyak Berita Macam Macam Kalau Awal Awal Berapa Tahun Lalu Beritanya Banyak Dari Luar Negeri Sekarang Sudah Enggak Berita Luar Negeri Lagi Yang Bunuh Diri Di Indonesia Akibat Sosmet Juga Ya Kalau Sulit Tidur Itu Sudah Pasti Tapi Perilaku Perilaku Yang Sampai Halnya Bunuh Diri Ternyata Sudah Banyak Salah Satu Yang Banyak Dipermasalahkan Itu Adalah Fitur Like Icon Like Beberapa Platform Social Media Sudah Menghilangkan Karena Itu Dianggap Hanya Karena Acung Jempol Atau Ada Jempolnya Ke Bawah Satu Orang Bisa Bunuh Diri Demikian Juga Dengan Kasus Game Ini Game Online Ada Sepuluh Anak Di Banyumas Alami Gangguan Mental Remaja Di Jakarta Paling Candu Internet Di Asia Anak Kecanduan Game Online Memegang Pisau Dan Memukul Wajah Ibu Dirawat Di Rumah Sakit Jiwa Lima Kasus Kecanduan Game Online Sekolah Empat Bulan Hingga Bunuh Supri Taksi Dapat Uang Jumlah Pecandu Game Online Di Indonesia Diduga Tertinggi Di Asia Pecanduan Internet Di Republik Indonesia Meningkat Lima Kali Lipat Selama Pandemi Corona Dan Banyak Berita Lain Dan Memang Kita Amatin Sudah Banyak Penelitian Penelitian Yang Sifatnya Agak Luas Maupun Yang Spesifik Ke Sebuah SD Tertentu Atau SMK Tertentu Yang Dilakukan Para Peneliti Di Indonesia Oke Apa Yang Dilakukan Para Mahasiswa Kami Ini Saya Minta Udah lah Anda Coba Ambil Responden Ya Coba Dicek Fenomena Adiksi Internet Itu Dan Adiksi Media Sosial Itu Real Atau Hanya Konsep Saja Begitu Dan Ini Hal Yang Penting Untuk Membedakan Science Dan Pseudo Science Dalam Dunia Penerapan Teknologi Informasi Maupun Data Science Ini Sering Muncul Ya Karena Data Science Itu Banyak Sekali Digunakan Untuk Mengukur Customer Loyalty Customer Change Kemudian Untuk Mengukur Tendensi Kebencanaan Dan Bermbagai Macam Jadi Mereka Mesti Bisa Mengambil Data Memverifikasi Sebuah Konsep Dan Mengukurnya Dengan Alat Ukur Yang Ada Untuk Menunjukkan Apakah Sebuah Konsep Itu Logis Dan Testable Secara Empirik Ya Berapa Konsep Konsep Itu Memang Merupakan Irisan Antara Bidang Engineering Ketika Diterapkan Manusia Menjadi Bidang Kemanusiaan Jadi Seterananya Dalam Tugas Besar Kuliah Bersahabat Pengetahuan Tersebut Yang Diikuti 37 Mahasiswa Untuk Tahun Ini Seluruh Mahasiswa Program Doktor Elektro Dan Informatika ITB Itu Mereka Melakukannya Seperti Ini Ada Prasurvey Mereka Coba Dulu 200 Responden Uji Validitas Dan Reliabilitas Menggunakan 20 Pertanyaan Adiksi Internet Dan 20 Pertanyaan Adiksi Media Sosial Yang Diadopsi Dan Di Edit Atau Diupas Dikit Dari Dr. Kimber Leang Yang Tadi Disampaikan Bicara Sebelumnya Setelah itu Dilakukan Survei Diperoleh Sekitar 2200 Atau 2300 Responden Kemudian Tiap Kelompok Mahasiswa Melakukan Data Cleaning Ya Kemudian Analisis Dan Laporan Ya Ada Beberapa Artikel Mahasiswa Kami Ada Tujuh Sesuai Jumlah Kelompok Yang Dihasilkan Dengan Masing-masing Kesimpulannya Yang Saya Ambilkan Ini Kesimpulan Umum Saja Jadi Pengertian Adiksi Internet Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Simple Saja Kira-kiranya Ketidak Mampuan Untuk Mengendalikan Penggunaan Internet Yang Mengakibatkan Kerusakan Serius Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Menggunakan Alat Ukur Dari Kimberley Yang Dengan Scoring 0-100 0-30 Normal 31 31 Sampai 49 Itu Mulai Teradiksi Ringan 50 Sampai 79 Betul-betul Teradiksi Modrak 80 Sampai 100 Ini Severe Severe Addiction Ini Betul-betul Kalau Kita Amatin Sudah Seperti Punya Dunia Lain Dan Bukan Dari Makhluk Penduduk Bumi Yang Disput Manusia Nah Ini Pertanyaan-pertanyaannya Bisa Diambil Juga Dari Buku Psikologi Komunikasi Karya Ustaz Jaluddin Rahmat Atau Bapak Dr. Jaluddin Rahmat Kemudian Disitu Sudah Dikategorikan Juga Kaitan Masing-masing Pertanyaan Dengan 6 Aspek Adiksi Internet Accessive Use Anticipation Neglect Social Life Salience Neglect Work Dan Lack Of Control Jadi Kira-kira Hasil Utamanya Itu Kalau Diringkas Yang Paling Mudahnya Adalah Mohon Maaf ya Malah Gambar Itu Hilang Tapi Kira-kira 25% Nanti Bisa Saya Tampilkan Datanya Itu 25% Yang Teradiksi Sedang Berat Dan Milt Dari Seluruh Penduduk Jadi Adiksi Mulai Dari Ringan Kalau Dilihat Pengguna Internet 200 Juta Sudah 50 Juta Mulai Teradiksi Ringan Yang Severe Addiction Yang Parah Banget Itu 0,45% Karena Respondannya Besar 2000 Ke Atas Jadi Confidence Interval Cukup Cukup Sempit Boleh Dikata Antara 800 Ribu Sampai 1 Juta Orang Itu Severe Addiction Kalau Untuk Social Media Lebih Sedikit Setengahnya Kira-kira Yang Severe Addiction Ini Yang Sudah Mungkin Butuh Perawatan Tapi Kalau Kita Lihat Berikutnya Dilakukan Uji C-square Dan Lain-lain Ini Ada Beberapa Menarik Laki Dan Perempuan Sama Saja Kelihatannya Tidak Ada Pengaruh Gender Kita Cek Pakai Independent Test Dari C-square Analisis Laki Perempuan Sudah Kelihatannya Tidak Ada Pengaruh Terus Tingkat Pendidikan Mau SD SMP SMA Kayaknya Sama Sama Tidak Ada Pengaruh Juga Yang Kelihatannya Berpengaruh Itu Pekerjaan Ada Beberapa Jenis Pekerjaan Kita Cek Pakai C-square Test Itu Kira-kira Seperti Itu Jadi Secara Mudahnya Dari 7 Kelompok Mahasiswa Dan 35 Orang Ini Dan Dari 2000 Responden Lebih Ini Kita Melihat Bahwa Adeksi Internet Ini Nampaknya Lebih Dekat Dikatakan Sebagai Sains Ketimbang Pseudoscience Di Indonesia Jadi Di Indonesia Ini Benar-benar Sudah Masalah Real Ya Dan Benar-benar Kelihatannya Sudah Penderita Yang severe Ini Juga Sudah Banyak Tadi Angkanya Ratusan Ribu Dan Ini Di Diperkuat Dengan Fakta Bahwa Yang Tahun Lalu Riset Tahun Lalu Itu Ada Dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Beberapa Dari Rumah Sakit Jiwa Itu Menghubungi ITB Ini Kita Bisa Enggak Dapat Detailnya Karena Kita Kebingungan Karena Kebanyak Cukup Beberapa Pasien-pasien Adeksi Internet Itu Berdatangan Dan Belum Ada Terapinya Begitu Nah Jadi Itu Kesimpulan Secara Umumnya Nah Kondisi Ini Menurut Kami Sangat Memprihatinkan Mungkin Kalau Dilihat Dari Variable Ukur Itu Yang Paling Simpel Memang Setiap Individu Perlu Mulai Memperhatikan Penggunaan Internetnya Dan Mengendalikan Membatasi Ya Pemerintah Dan Masyarakat Keluarga Sudah Harus Mulai Memikirkan Kebijakan Yang Betul-betul Komprehensif Baik Yang Sifatnya Preventif Edukatif Maupun Kuratif Ya Itu Barangkali Sedikit Sharing Dari Kami Mungkin Waktu Saya Kembalikan Dulu Kepada Bapak Moderator Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sambil Sedikit Menampilkan Ini Masuk-masuk Kami Wajah-wajah Penelitinya Ini Dan Kalau Nanti Ada Pertanyaan Tanya-jawab Kita Bisa Menampilkan Data-data Yang Lebih Detil Dari Jurnal Mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Walaikum Terima 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 Disini Pak Dimitri Dari Presentasinya Kelihatannya Benar-benar Ilmiah Apalagi Pendekatannya Kuantitatif Karena Orang Lebih Percaya Ilmiah Itu Kuantitatif Daripada Kualitatif Jadi Kita Percaya Dan Kesimpulannya Tadi Menguatkan Apa yang Disampaikan Pak Jala dan Ibu Ninin Giliran sekarang ke Bung Guntur Subagia Mahardika 10 menit waktunya silahkan mungkin Anda bisa bicara dalam perspektif lain silahkan Pak Guntur baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Kang Jalal Kang Deddy, dosen-dosen saya saya belajar komunikasi kemudian Bu Resno Pak Dimitri saya lihat paparannya sangat luar biasa tapi di sisi lain saya meragi berpikir, janganlah saya sudah termasuk adiksi internet nah, apa yang terjadi sekarang apa yang terjadi sekarang ini satu fenomena banyak cerita dan realita dinyata era sekarang ketika orang-orang melakukan reuni pun mereka bersibuk dengan haknya masing-masing jadi ini agak unik memang sangat menarik nah, tapi ini tidak bisa dipungsi mungkin saya akan sedikit melihat efek dari trend yang terjadi ya melihat karena apa? karena memang tadi disampaikan dari penelitian food suite ya bahwa pengguna internet sudah sangat besar dan Indonesia sudah mencapai 200 juta pengguna dari 270 juta penduduk Indonesia nah, eranya memang internet ini sebenarnya kan berkembang dari tahun 90-an cuma memang penggunaan yang secara optimal baru terjadi pada tahun 2000 jadi kalau kita bicara era internet sebenarnya era ketika tahun 90-an itu berkembang kemudian media sosial itu berkembang ketika di awal tahun 2000-an di kayak Facebook itu lahir 2000-an gitu kan kemudian ada Twitter ada sebelumnya ada Friendster mungkin saya titrasi sebelum Friendster gitu kan dan sekarang sangat banyak nah, bahkan sekarang ada bergeseran di media sosial orang bergeser tidak hanya cukup menyampaikan berkomunikasi secara satu pihak tidak interaktif makanya di di saat ini yang berkembang adalah TikTok ini niteranya TikTok jadi 2000-2001 TikTok akan berkembang ke depan nah, yang pasti saya melihat revolusi internet yang terjadi saat ini telah merubah kata kehidupan terutama maaf videonya di saya tapi pesan-pesan kelihatannya tidak bisa melihat video ya di saya aktif video mungkin jaringan jaringan maaf guntur tidak kelihatan wajahnya jaringannya merah jaringannya merah nanti nanti kamarnya muncul baik jadi kalau lihat perubahan tadi yang bergeser yang sangat dasyat adalah media yang menjadi intermedia dari komunikasi itu sendiri bayangkan saat ini media cetak sudah tidak lagi menjadi kebacaan atau referensi masyarakat kita sudah bergeser ke digital televisi sekarang juga sudah tidak lagi menjadi pilihan utama orang sudah bergeser sekarang ke youtube bahkan ke tv-tv berlangganan seperti netflix yang bisa ditonton kapan saja sesuai keinginannya jadi masyarakat tidak lagi bisa diatur kalau kita ingin nonton drama atau sinetron tertentu kita harus nonton jamnya yang diatur oleh TV sekarang kita bisa mengatur sendiri menonton jam berapa ini yang ini nah kemudian radio juga sama sekarang sudah bergeser ke podcast walaupun kita pada realitanya podcast terjadi adalah audio dan visual nah ini tidak bisa dipungkiri ini yang menuntut kita kenapa penggunaan internet menjadi lebih aktif dan penggunaannya sangat tinggi dan umumnya penggunaan internet yang sangat tinggi adalah di negara-negara berkembang nah ini nanti Pak Dimitri bisa memaparkan jadi dari 10 negara pengguna internet tertinggi itu adalah negara-negara berkembang bukan negara maju Indonesia tadi mencapai 2 jam rata-rata di global pengguna internet hanya sekitar 6 jaman 6 jam bagi sosial media kita mencapai 4 jam sementara di global rata-rata 2 jam sekian penggunaan internet secara global nah kalau kita melihat perilaku atau trend yang terjadi saat ini definisi adiksi sendiri sebetulnya harus betul-betul dirancang apa ukur dari si waktunya atau dari sisi dampaknya karena kalau saya pribadi jujur aja kalau hari ini misalnya internetnya gak bisa konek itu udah stres juga apakah ini termasuk korban dari adiksi internet gitu kan tapi di sisi lain itu adalah satu kebutuhan seperti hari ini kita ada webinar ada meeting saya sehari tiga dan baru saja paralel alhamdulillah baru selesai nah hal-hal seperti ini yang sebetulnya perlu kita telah dan itu menjadi aspek apa tinjauan dari psikologi komunikasi dan implikasinya terhadap kita karena kalau melihat pertumbuhan internet tadi Pak Dibetri sudah menyampaikan di Indonesia 199 juta orang pengguna pertumbuhan rata-rata per tahun itu mencapai 6,4% sementara pertumbuhan penduduk 0,63% jadi 23 tahun ke depan akan 100% penduduk Indonesia menggunakan internet menuju ke sana nah kalau kita lihat lagi dari perilaku apalagi sekarang ketika di tengah pandemi COVID transformasi revolusi internet menjadi satu terjadi karena faktor intervensi artinya karena pandemi dia tidak lagi terjadi secara alamiah tetapi kebutuhan itu menjadi makin meningkat karena pandemi nah saya ingin mengungkapkan bagaimana perilaku masyarakat perkotaan ini ada satu penelitian dari sumbernya saya lupa nih di Jakarta misalnya masyarakat perkotaan ini sebelum pandemi jadi masyarakat perkotaan di Jakarta 41% sudah menggunakan belanjanya online sebelum pandemi COVID kalau pandemi pasti lebih tinggi lagi nah kemudian berapa banyak sih pengunjung yang berkunjung ke market yang ada saat ini Tokopedia mengungkapkan data pengunjung bulanannya mereka itu 140 juta orang 140 juta kunjungan gitu kan Sopi mengungkapkan 90 juta kunjungan Bukalapak 89 juta Lajada 49 juta Blibri 38 juta nah kalau kita memang melihat realita ini ya memang tidak mau-tidak mau internet menjadi satu bukan lagi apa ya sesuatu ini tapi menjadi gaya hidup yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat nah bagaimana kita bisa menggunakan atau memanfaatkan internet ini lebih istilahnya lebih moderat atau lebih ramah karena kalau melihat penggunaan rata-rata Indonesia tadi itu rata-rata kan 7,9 jam per hari apakah 7,9 jam ini termasuk masyarakat yang normal menggunakan internet itu kan hampir sepertiga harinya digunakan untuk berinternet ini yang perlu kita cerbati kemudian ada hal yang menarik mungkin nanti Bu Retno bisa melihat dari aspek psikologi ada hal-hal kontradiktif ya yang saya amati ini amati bukan penelitian yang terjadi di media sosial orang-orang yang sehari-hari kita bertemu pendiam ternyata media sosial dia bisa mengekspresikan gagasan pemikirannya dengan tulisan-tulisan di Facebook dia bisa menampilkan foto-foto selfie-nya gitu kan padahal kalau sehari-hari pemalu ini banyak-banyak terjadi gitu kan nah apakah apa yang terjadi dengan realita ini apakah memang internet atau media sosial ini menjadi sarana yang mereka temukan sebagai media untuk mengekspresikan dirinya sesungguhnya yang mungkin di realita nyata jatuh tidak bisa ditemukan itu yang pertama nah kedua kita harus bijak dalam menggunakan internet saya agak heran saya termasuk pengguna internet yang aktif pengguna sosial media yang aktif tapi saya tidak membawa masalah personal di sosial media apapun jadi kalau yang mau ngecek saya siapa istrinya tidak ketahuan di situ karena apa karena saya melihat sosial media ini adalah ruang publik jadi kita harus mulai membatasi mana ruang privasi mana ruang publik mana hal-hal yang bisa diakses oleh publik mana hal-hal yang cukup oleh secara privasi nah mungkin edukasi ini yang harus dilakukan karena apa dampak dari ini sangat banyak dampaknya sangat banyak bagi orang-orang marketing apalagi dengan sekarang artificial intelligence gitu ya ini adalah menjadi sarana target market tapi kalau orang-orang tertentu yang punya tujuannya negatif ini juga menjadi kegalauan seseorang di facebook misalnya kan bisa menjadi satu ancaman bagi orang tersebut karena ada orang-orang tertentu itu karena kegalauannya kemudian melakukan hal-hal yang negatif terhadap orang yang galau tersebut mungkin ini beberapa catatan saja dari saya materinya sangat menarik sekali saya hanya menyampaikan memang psikologi komunikasi saat ini mungkin perlu ditelaah dari berbagai aspek tidak hanya sekedar faktor tinggal human-nya tadi faktor manusianya itu sendiri dan faktor komunikasinya tapi teknologinya ini mungkin yang lebih mendalam apakah dengan perkembangan revolusi teknologi yang terjadi saat ini ini menjadi sesuatu yang bisa memberikan manfaat atau memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat itu mungkin terima kasih terima kasih sebelum saya mempersilahkan floor untuk menanggapi bertanya saya ingin kembalikan dulu ke Kang Jala barangkali ada komen atas yang disampaikan oleh Bu Ninin Pak Dimitri dan Bung Guntur maaf Kang Jala silahkan suaranya ya pertama-tama saya harus mengatakan bahwa ini pertemuan webinar yang paling ilmiah yang pernah saya dapatkan artinya kita semua memperoleh kekayaan informasi yang luar biasa dari psikolog asli kalau saya sekian psikolog amatir dari psikolog asli Bu Ninin kita memperoleh penjelasan yang luar biasa sampai saya terpikir mesti dahulu itu menulis bagian ini bersama Bu Ninin jadi memberikan betul-betul rasa psikologi yang juga terima kasih juga kepada Pak Dim yang memberikan data-data ilmiah betul-betul ilmiah bukan jadi melalui penelitian dan pelaku penelitinya juga calon-calon dokter di bawah bimbingan peneliti yang luar biasa dalam segi informatika jadi kemudian dari segi-segi praktis tadi kita mendengar dari Pak Guntur dan catatan terakhir biasanya yang saya kira penting kita sebarkan ialah bahwa mestinya psikologi komunikasi itu menjadi perhatian semua orang termasuk para pengambil kebijakan karena tanpa kita sadari sebetulnya menyelinap di bawah air kehidupan itu di bawah sungai kehidupan itu mengalir sebuah revolusi perubahan tingkah laku manusia yang diakibatkan oleh komunikasi khususnya oleh media komunikasi mudah-mudahan seminar kita sekarang ini dalam tanda petik menyadarkan sekian banyak orang akan pentingnya pengetahuan tentang dampak dari media komunikasi modern sekali lagi terima kasih yang luar biasa ingin saya sampaikan kepada para pembahas kali ini ini adalah webinar yang paling ilmiah yang pernah saya saksikan selama ini terima kasih silahkan kalau ada pertanyaan terima kasih Kang Jalan Kang Dini mohon maaf sebelum sesi pertanyaan katanya Pak Dimitri mau minta tambahan 2-3 menit selain yang terlewatkan jadi jadi sebelum ke floor nanti Pak Dimitri buninin nah mungkin buninin dulu sebelum Pak Dimitri silahkan terima kasih Pak Jalan atas apresiasinya saya juga mendapatkan kehormatan bisa menjadi bagian dari diskusi yang bersumber dari buku Pak Jalan hari ini mungkin itu Pak jadi kalau secara konten saya rasa sudah cukup mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut cukup iya cukup Pak Dedy terima kasih Pak Dimitri memang enggak Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Salam izin menambahkan slide yang yang tadi enggak sempat kita tampilkan ini secara umum hasil dari secara perkiraan estimasi orang-orang yang terpapar ini gambar diagram ringkaran ini dari jumlah responden bukan dari jumlah masyarakat Indonesia jadi kalau mau diplotkan menjadi persentis yang teradiksi untuk masyarakat Indonesia tentu harus menggunakan confidential analysis dan lain-lain tapi ini respondennya dari Sabang sampai Merauke kira-kira dua ribu lebih nah disitu nampak yang mayoritas Alhamdulillah masih menurut ukuran Kimberly yang ini masih normal yang merah itu teradiksi tapi teradiksi ringan ya teradiksi mild ya nah yang betul-betul sudah problem ini yang kuning dan hijau nah ini masalah ini terutama yang hijau yang severe itu yang merah itu yang kuning itu kira-kira 5 persenan yang hijau itu setengah persen yang parah itu yang yang paling parah yang hijau itu yang sudah punya dunia sendiri yang sudah ada case-case yang memiliki mohon maaf apa namanya kekasih hati virtual atau udah gak bisa diajak ngomong begitu dia sulit gitu kalau mahasiswa saya biasanya ngilang itu ngilang tiba-tiba dikasih tugas paling mudah pun ngilang nanti penyelamatannya datang dengan orang tua bapak ibu udah orang tua datang ya saya kembalikan amanatnya kepada beliau ya kalau untuk kelulusan ya kita bantu begitu saja memang cukup berat ini persoalannya di ITB juga berat terutama yang tiba-tiba menghilang itu ya nah kalau data ini dari survei saya terakhir yang lain ya sekedar anu aja ini kalau ini dari mahasiswa statistik saya jumlahnya ada 100 orang ya respondennya cukup banyak ini kira-kira di atas ribu menarik bahwa memang mengatakan 3 bulan terakhir itu meningkat ya aktivitas online mayoritas itu hampir 80-90% itu meningkat nah kita lihat modusnya yang 62% itu menggunakan internet memang di atas 8 jam sehari ini dasar ya jadi memang betul-betul sudah hidupnya sudah kalau matahari itu ada siang dan malam ini ada dunia nyata dan dunia internet ini ya ini kalau 8 jam lebih ya katakan 9 atau 10 jam di internet berarti sisanya tinggal 14 jam gitu 14 jam ini ada tidurnya sehingga mereka di dunia nyatanya mungkin sudah lebih sedikit nah ngapain aja mereka ini menarik tapi ternyata kalau pelajar itu yang kebanyakan itu memang yang nambahnya ya masih ada yang positif juga ya karena kelas-kelas memang online nah tapi ternyata nggak hanya kelas yang online ya ini maaf belum saya ubah jadi percentage ini tinggal kali 100% ya karena kita proses cepat-cepatan untuk berkhidmat kepada para pemirsa semua dan para pembicara ini karena ini datanya fresh ya respondennya 1700 jadi selain kelas online ini mengakses my source ini seimbang ini terus berbagai VidCon seimbang nah yang menarik ini juga nonton film ini ya mulai dari Netflix kemudian Disney kemudian Youtube whatever ya dan nggak kalah hebat juga ini beli belanja ini makanan ini mungkin sudah lebih banyak go food ketimbang ketimbang mereka goreng makanan sendiri terus belanja online ini ya udah betul-betul jadi lifestyle ini saja yang ingin saya tambahkan mudah-mudahan ada manfaatnya demikian Kang Daddy dan para pemirsa semua terima kasih terima kasih Pak Dimitri ke saya ada yang sudah masuk untuk bertanya dan menanggapi melalui chat dan ada yang mau komen itu dokter Sugeng apa sudah siap halo dokter Sugeng oke saya mau membacakan dulu ini chat yang bertanya dan juga ada yang bertanya dari Biak Papua luar biasa nih webinar kali ini bukan hanya di kawasan dekat-dekat tapi yang jauh-jauh juga saya punya pengalaman menarik saat peristiwa gempa bumi di Mamuju sebab dalam waktu tiga hari saya tidak terakses jaringan listrik dan internet selama masa tiga hari itu saya terfokus memikirkan bagaimana melindungi keluarga berdoa kepada Tuhan dan saling berkabar pada sesama tetangga yang terdampak bencana namun di hari keempat saat jaringan terakses disitulah terjadi limpahan informasi yang luar biasa seketika kami mengalami kepanikan karena keluarga juga makin panik diantara dampak adiksi tersebut memunculkan kepanikan masalah di saat yang sama hanya sebatas kepanikan yang diungkapkan di medsos namun tak memunculkan inisiatif bertahan hidup di saat bencana melanda itu mohon komentar kemudian dari happy hastuti Papua izin bertanya saya setuju dengan Kang Jalal bahwa banyak akibat negatif internet tapi di sisi lain internet tidak dapat dinafikan saya hanya ingin tahu gimana cara yang baik menggunakan internet terutama untuk anak mengingat hasil penelitian Pak Dimitri yang sangat luar biasa terima kasih pertanyaan itu untuk Bu Ninin dan Kang Jala berdasarkan tadi hasil yang luar biasa dari penelitian Pak Dimitri makasih silakan Kang Jala itu sebetulnya satu pengalaman tersendiri juga bagaimana kalau kita terputus pada saat-saat bencana jadi kita kehilangan hubungan dengan dunia yang nyata ini begitu akses terhadap internet terhenti jadi ada sebetulnya ada semacam juga ada semacam dalam tanda petik gangguan kejiwaan juga jadi tidak kalau dulu sih good news eh no news is good news dulu itu kalau tidak ada informasi ya baguslah sekarang tidak kalau kita terhenti dari mengakses informasi kita bisa mengembangkan imajinasi kita kita bisa diliputi ketakutan bisa juga mungkin kita mengalami halusinasi atau delusi karena deprivasi informasi karena tidak adanya informasi yang kita terima apalagi dalam suasana krisis tidak ada yang paling berat kita terima kesuali tidak adanya informasi pada situasi kritis seperti bencana jadi pembicara juga menanyakan overdosis informasi ketika itu tiba ada catatan penting juga dari berbagai peristiwa bencana seperti di Amerika juga yang pernah dicatat itu untuk topan Katrina salah satu topan besar di Amerika yang meluluh lantakan rumah-rumah dan sebagainya ada kecenderungan bahwa walaupun ada itu ada informasi ketika orang menyebarkan berita itu cenderung orang itu menyampaikan berita-berita yang sangat dramatis jadi bukannya melegakkan hati orang yang menerima itu tapi pada saat-saat kritis itu yang populer justru adalah mungkin kaedah yang kedua itu bad news is good news jadi kalau beritanya jelek itu akan lebih menarik jadi sesuatu yang dramatis itu biasanya dibikin hanya untuk menarik perhatian saya saja yang peristiwa Sriwijaya ini tiba-tiba saya harus menyebutkan dalam salah satu itu tuh ada berita dan sekarang ada kecenderungan untuk bikin berita itu yang membuat kita ingin tahu dengan cara yang salah maaf Badai Katrina seperti di Badai Katrina itu tadi disebutkan ini misalnya kemarin peristiwa Sriwijaya itu saya tiba-tiba menemukan judulnya saja seorang anak terapung dalam keadaan selamat beritanya gak ada tapi judulnya saja jadi ada kecenderungan untuk bikin hoax pada saat dramatis itu saya tidak tahu apakah itu alamiah bagi manusia yang senang atau menikmati kepanikan orang dengan cara menyebarkan hoax atau berita-berita palsu atau hal-hal yang negatif sekedar memberikan contoh saja ini di Korea diciptakan satu artificial intelligence kalau ini khusus orang-orang yang suka dengan drakor untuk tidak mendengar ini terutama ibu-ibu itu di Korea itu ada chatterbox jadi kita bisa ngobrol dengan dia betul-betul seperti manusia biasa itu artificial intelligence kita bisa ngobrol tapi menarik bahwa obrolan itu lama-kelamaan menjadi obrolan yang kotor kasar keras dan dusta rupanya itu karena artificial intelligence itu menggunakan data diambil dari yang mengalir di dunia cyber itu kemudian diolah menjadi persakapan jadi kalau orang ngomong gitu maka jawabannya begitu lalu akhirnya artificial intelligence itu kayak di Korea namanya nama keduanya Lee itu chatterbox itu Lee Judy Lee gitu dan sekarang dihentikan karena ternyata jadi sumber percakapan yang kotor kasar keras dan violent ya violence sehingga sekarang menjadi persoalan filosofis apakah fitrah manusia itu memang agresif atau fitrah manusia itu memang non-violence hanya hanya karena ketika kita menangkap itu merumuskan artificial intelligence yang kita hasilkan ada hal yang buruk dan ada kemungkinan juga jadi setelah berhenti misalnya kehilangan akses tiba-tiba akses itu muncul dan kita mendapatkan paling banyak hal-hal yang buruk dari berita-berita yang kita terima Wallahu'alam tapi saya kira ini khusus bagi para peneliti di lingkungan akademis apa yang kita dengar dari pembicaraan sekarang itu bisa menjadi bahan untuk penelitian yang luar biasa bahan-bahan yang masalah-masalah yang baru yang akan memberikan kontribusi kepada pengetahuan kita berkaitan dengan adiksi internet ya makasih ya Bu Ninin silahkan bagaimana menghindari penggunaan internet yang negatif untuk anak-anak dari anak-anak iya yang utamanya adalah kita mengetahui untuk apa kita memberikan anak akses ke internet kalau kita memberikan akses ke internet untuk kepentingan pembelajaran maka kita pada saat untuk anak yang sudah bisa berkomunikasi kita buat kesepakatan bahwa karena diberikan untuk pembelajaran maka apa yang boleh diakses lalu beri anak kepercayaan untuk melakukan aktivitas dengan internet dalam ruang aturan yang kita sediakan kapan mengaksesnya kemudian berapa lama boleh diakses apa yang boleh diakses jadi apa yang perlu adalah internet gadget laptop itu adalah instrumen kita 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 yang yang sebagai manusia yang mendesain mengatur mengelola untuk apa instrumen itu dilakukan dimanfaatkan nah pada anak kita perlu mengedukasi bahwa ini adalah instrumen boleh dipakai untuk apa tidak boleh dipakai untuk apa kemudian memaintain anak untuk menjaga cara berespon terhadap instrumen seperti tadi begitu mungkin Pak Dedy bagaimana cara berkomunikasinya pada anak tentu tergantung pada usia anaknya baik terima kasih saya ingin membacakan banyak ini banyak pertanyaan nanti silakan nanti para pembicara mana yang relevan untuk dijawab pertama dari Hamdan Muhammad Teknik Industri Teknologi Institut Teknologi 10 November Surabaya apakah adiksi internet dapat membawa dampak positif mengingat industri 4.0 yang membuat semua menjadi terhubung internet dimana membuat kita dituntut untuk mengakses internet tiap waktunya itu dari Hamdan yang kedua dari Sopyan Tamrin dari Sosiologi UNM Makassar bagaimana kaitan adiksi dengan narsistik medsos dalam Psikologi Komunikasi dan Neuroscience Pertanyaan lain yang pertama adalah kapan kita melihat pada Psikologi dan Komunikasi dalam persoalan adiksi internet ini kedua adalah pengalaman saya sekarang yang kecanduan pada media online tentang aksi sosial memang ada penjadwalan kembali terhadap tugas kerja namun saya merasa dekat dengan realitas sosial dari adiksi ini bukannya membuat saya terputus dengan realitas sosial namun justru lebih dekat saya merasa bahagia membuat orang lain senang dan terinspirasi dari adiksi ini secara psikologis dan sosial saya merasa sejahtera pertanyaannya apakah dimensi religiositas sosial menjadi pengecualian dari penelitian penelitian tadi ini untuk Pak Dimitri kita terkadang agak mampu mengontrol penggunaan internet namun membawa kejahteraan psikologis dan sosial dari Bu Yeti Rohayati sejauh mana upaya pemerintah dalam mengatasi dampak adiksi internet khususnya di kalangan remaja usia sekolah mudah-mudahan disini ada yang mewakili pejabat bubuli kini pertanyaan berikut saya Melanie Christine dari Telkom University ingin bertanya adiksi yang bisa dilakukan dari sudut pandang komunikasi dan psikologi di sisi lain saya mengajar juga mata kuliah transmedia storytelling yang notabene mengajarkan bagaimana virtual reality digunakan apakah diteruskan atau segitu dulu pada pembicara kalau saya berat menjawab semua iya silahkan atau kalau yang pertanyaan lain kalau Pak Moderator nanti itu selanjutnya bisa mengklasifikasikan mengkategorisasikan beberapa pertanyaan menjadi satu pertanyaan itu mungkin bisa lebih baik jadi sementara saya menjawab yang ada mungkin Pak Moderator boleh melihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini kemudian dikategorikan sebagai satu satu jenis Pertama mungkin dari awal kita sebetulnya belum sepakat untuk mendefinisikan kata adiksi karena pembicaraan kita memang tidak memfokuskan diri pada adiksi adiksi itu kalau waktu kita yang kita pergunakan untuk internet secara berlebihan dan mengganggu kegiatan-kegiatan hidup kita yang lain atau kita sebut adiksi ketika telah timbul seter pengaruh makosidus syariah kalau sudah ada kemadaratan yang terjadi dalam kehidupan jadi bukan lagi bilangan adiksi itu dulu sih diukurnya berapa jumlah waktu yang kita pergunakan untuk internet kalau itu definisinya maka semua kita sekarang ini sudah hampir semua sekali lagi tertapar oleh adiksi internet kecuali yang tidak menggunakan internet kalau definisinya ialah jumlah jam tetapi sekarang definisi adiksi itu ialah kalau penggunaan internet itu telah mengganggu kehidupan kita yang lain seorang bisnismen yang berkali-kali di ruang makannya melihat mobile phone dengan tidak memperdulikan pertanyaan istri dan anak-anaknya itu sudah kena adiksi atau seorang ibu yang keasikan menggunakan mobile phone padahal anaknya di lapangan teriak teriak bu lihat tendangan saya dan seterusnya si ibu itu sudah kena adiksi internet lalu dalam satu keluarga berkumpul itu Tarko ada menulis sebuah buku khusus tentang betapa keluarga sekarang sudah menjadi sangat individualistik karena mereka bisa berkumpul pada saat bersamaan tapi masing-masing hidup dalam dirinya sendiri jadi si ibunya seasik dengan mobile phone anaknya juga begitu seluruh keluarga itu sebetulnya berada di dunianya masing-masing itu sudah kena adiksi internet jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan gimana kalau internet itu ternyata bermanfaat bagi kita itu artinya belum adiksi belum adiktif saya ini mungkin menggunakan internet banyak sekali ini boleh tanya saya tapi tidak mengganggu walaupun saya banyak membaca malam hari minta izin dulu dia baca tapi kalau ketika baca itu bacanya selalu kebanyakan e-book ada telpon dari istri saya saya membalasnya dan saya turun jadi jadi saya tidak kena adiksi internet dan walaupun banyak sekali waktu saya dihabiskan untuk internet saya masih bisa ketemu dengan saudara-saudara sekarang melalui internet lagi juga jadi kalau dihitung secara kuantitatif sebetulnya saya sudah termasuk adiksi internet jadi sekali lagi kalau internet itu kita pergunakan dengan prinsip la dororo wala tidak menyebabkan kemadaratan dalam kehidupan kita itu belum masuk adiksi internet internet tentu saya saya setuju sangat bermanfaat bahkan buat saya saya sudah merasa berada di surga sekarang ini karena saya mendefinisikan surga ialah satu dunia yang merupakan perpustakaan besar dan saya bisa mengakses informasi tanpa terbatas sekendakati saya buat saya itu adalah surga tentu surga di dunia ini jadi kepada ibu ibu atau mbak melani kristin saya kira teruskanlah mengajar itu karena itu sangat bermanfaat dan tidak menyebabkan kita kehilangan atau mendapat gangguan pada bidang-bidang yang lain jadi kalau mengobati sebetulnya mungkin bisa mengobati orang yang sudah kena adiksi internet sudah menimbulkan gangguan mental pada yang bersangkutan memang memerlukan mungkin ya kita memerlukan buku baru lagi Bu Rema bisa kalau bisa mencarikan siapa yang ahlinya dan sudah mulai yang menyembuhkan ini secara ilmiah terus ya seperti saudara yang menggunakan internet untuk aksi-aksi sosial go ahead belum sudah belum kena adiksi itu kemudian tadi dimensi religiositas mungkin Pak Dim yang bisa jawab ini sekali lagi mungkin jawaban saya sebetulnya singkat juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan sangat relevan dengan prinsip itu jadi prinsip kita sesuatu baru dikatakan adiktif apabila telah mengganggu kegiatan-kegiatan kehidupan lainnya jadi kalau kita menggunakan internet untuk pengetahuan kita kalau anak-anak kecil menggunakan internet dengan bimbingan ibunya seperti disampaikan oleh ibu Ninin tadi itu belum masuk pada definisi adiksi internet yang terima kasih baik terima kasih ibu Ninin silahkan baik saya setuju dengan Pak Jalan bahwa indikator adiksi itu bukan frekuensi atau durasi menggunakan internet internet itu jangan takut menghadapi internet karena internet itu adalah alat kerja sejauh kita punya kendali untuk menjadikan internet sebagai alat kerja sebagaimana alat-alat kerja kita yang lain kalkulator ball pen kertas printer dan sebagainya segala sesuatunya terkendali dan kita produktif sesuai dengan pekerjaan kita melalui menggunakan internet itu tidak adiksi beda frekuensi durasi antara seseorang yang satu dengan orang lain dalam penggunaan internet karena memang pekerjaan satu orang dengan orang lain berbeda-beda ada orang memang pekerjaannya terhubung dengan internet misalnya pegawai Tokopedia seluruh jam kerjanya dia berhadapan dengan internet karena pembelinya ada di internet stok barang harus dikomunikasikan dengan internet dan sebagainya tapi misalnya kalau pekerjaannya itu adalah perawat yang menangani pasien pasti harus kontak fisik dengan pasien karena pasiennya tidak virtual jadi bahwa seseorang kemudian durasi menggunakan internetnya kok 12 jam 18 jam kalau dia frekuensi penggunaan itu karena memang pekerjaannya terhubung dengan internet dan internet itu menjadi alat kerja bagi dia sejauh itu terkendali memang digunakan sebagai alat kerja itu bukan adiksi ya tapi memang dia difungsikan sebagai alat kerja dan jam kerjanya memang panjang jadi intinya adalah selama internet difungsikan sebagai instrumen sebagaimana seharusnya kita kalau bekerja menggunakan internet ternyata kebutuhan hiburan kita ada di internet juga ternyata kalau mau kontak dengan anak kita yang di luar kota dengan internet juga kalau memang semua hal kita terhubung dengan internet durasinya tinggi memang secara natural kita membutuhkan internet untuk kebutuhan kebutuhan itu kuncinya adalah seperti kata Pak Jalal tadi tanggung jawab personal tanggung jawab sosial kita itu tidak terganggu oleh cara kita menggunakan internet maka itu tidak dikatakan adiksi walaupun durasi atau frekuensi penggunaannya melebihi rata-rata nasional misalnya begitu itu mungkin Pak Dedy baik Pak Dimitri silahkan tadi ada pertanyaan untuk Pak Dimitri maaf Pak Dedy saya tadi baru ke belakang pertanyaan untuk saya apa ya ya lagi saya baca lagi nih oh ya saya merasa bahagia membuat orang lain senang dan terinspirasi dari adiksi internet secara psikologis dan sosial saya merasa sejahtera pertanyaannya apakah dimensi religiositas sosial menjadi pengecualian dari penelitian penelitian tadi kita terkadang tak mampu mengontrol penggunaan internet namun internet membawa kejahteraan psikologis dan sosial apakah ada yang perlu ditanggapi ya sedikit saja Pak Dedy terima kasih atas pertanyaannya memang kalau dalam batasan survei yang kami lakukan itu kita tidak mendalami apa hal-hal spesifik seperti dimensi religiositas dan dimensi sosial karena kalau saya saya lihat memang cuma betul-betul berdasarkan enam aspek penggunaan internet tadi dari survei kami itu belum bisa saya jawab itu mungkin itu saja Pak Dedy baik pertanyaan berikutnya yang tersisa ialah ini ditujukan kebuninin terkait bagaimana penggunaan internet dengan perilaku adaptasi individu pada lingkungan sosialnya jadi bagaimana orang memandang nilai-nilai secara berbeda normal-normal di lingkungan sosial seperti fenomena body shaming atau cyber bullying kelihatannya normal sosial yang muncul lebih mempengaruhi individu di media sosial jadi pengaruh lingkungan itu besar bagaimana menghadapi itu dari Christine sudah dijawab tadi oleh Pak Jala tentang adiksi internet kemudian Mary Astuti bagaimana mengurangi adiksi internet kepada anak-anak nah ini treatment saya kira penting Bu untuk Bu Ninin dari Sahar Apriyansah fenomena adiksi melahirkan paradigma pola pikir konsumtif itu masih sebanyak sekarang mengutip dari blog-blog yang tidak jelas sumbernya tanpa adanya tindakan kritis sehingga tidak ilmiah bagaimana tanggapan Kang Jalal dengan gejala banyak orang mengutip dari blog bukan dari buku-buku babon yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang di Rubianti pertanyaan untuk Pak Dimitri apakah mungkin akan terjadi pergeseran nilai bahwa adiksi itu menjadi normal behavior sehubungan kebutuhan terhadap koneksi internet sangat tinggi pertanyaan untuk Ibu Ninin saya setuju bahwa adiksi itu pilihan dan membutuhkan kemampuan dan kemauan Unita Setia tadi sudah dijawab soal frekuensi bukan ukuran adiksi atau tidak saya kira silakan itu dulu Kang Jalal mau menanggapi terdekat insya Allah dampak akademis ini dari internet yang pertama dan itu berlaku umum baik untuk akademisi baupun non-akademis ialah dalam tanda petik kelelahan orang untuk membaca artikel yang panjang atau buku apalagi yang tebal jadi akibatnya ketekunan dalam meneliti sesuatu misalnya ketekunan untuk mengetahui dengan membaca berbagai macam buku sekarang dipangkas oleh kebiasaan bahkan ada orang yang menulis buku itu hanya sekedar mengumpulkan dari web ada dan sudah jadi buku ngumpulin dari web web aja dari http titik dan sebagainya jadi tidak ada lagi karena membaca itu hanya menghasilkan pengetahuan kalau di tengah-tengah membaca itu ada refleksi ada perenungan kembali apa yang kita baca itu sementara pengaruh dari kebiasaan kita menggunakan internet internet adalah browsing jadi membaca dengan cepat lucu sekali itu baru siang hari ini Ilman anak saya membawakan kepada saya sebuah novel Pak, Bapak, udah Pak pecahan novel ini novelnya tebal itu ditulis oleh penulis Da Vinci Code judulnya Orzin jadi lalu dia apa saya tinggalkan dulu Pak atau Bapak mau baca dulu saya baca Lepman lalu saya naik ke atas dan mungkin sekitar setengah jam kemudian saya turun dan saya ceritera kepada Ilman saya sudah baca semua ah ah gak mungkin Pak buku setebal itu Bapak saya akan ceritakan inilah isinya saya bilang dan dia terkagum kagum cepatnya saya membaca itu padahal saya sudah membaca novel itu sebelumnya jadi dalam kenyataannya saya tidak mungkin bisa membaca secepat itu dan tidak bakal selesai dengan cepat karena terbiasa browsing ketika mengakses internet dan itulah yang paling mengerikan yang kedua ya tentu saya berkaitan dengan itu akan ada kegiatan plagiat yang sangat sukar kita atasi jadi mahasiswa mengambil dari tempat yang lain dan saya kira harus dilumuskan kode etik sekarang ada beberapa aplikasi juga yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah tulisan itu plagiat atau bukan tapi ya kalau itu ditulis dalam bahasa Indonesia tapi ini plagiatnya dari bahasa Inggris sangat sulit juga untuk kita tentukan nilainya jadi itu dampak yang rada menyusahkan dari internet ini terhadap secara akademis pada penyusunan makalah atau pada penelitian-penelitian kita paling senang ini mahasiswa kalau dosennya tidak menggunakan internet jadi dia bisa dengan enaknya mengambil dan dosennya tidak tahu jangan menuduh saya bahwa saya membuat tapi bahwa teknik itu sudah saya ketahui khususnya khususnya buat dosen yang tidak terbuka kepada internet ya hanya itu saja Den ini ya terima kasih tadi itu untuk yang ke ibu ini itu aduh lupa lagi ada sebetulnya menarik perhatian saya itu oh proses penyembuhan ini yang sebetulnya memerlukan memerlukan pembahasan tersendiri lah tidak bisa dimasukkan di sini tapi saya ingin memberikan tip yang singkat aja kalau anak ibu atau anak bapak sudah tanda-tanda daratnya dalam kehidupan jarang ngobrol dengan yang lain dia senang menyendiri tidak bisa diajak bicara atau kalau kita bicara padanya pikirannya berada di dunia yang lain itu sudah mulai ada tanda-tanda bahaya dan menggunakan internet dalam jumlah yang banyak dia tersinggung sekali kalau misalnya akses terhadap internetnya diputuskan dan seterusnya gejala-gejala seperti itu mulai tampak obat yang lebih dahulu harus kita pakai itu menurut saya semacam apalah kalau penyakit itu belum berat ya kita hilangkan aja ininya apa namanya istilahnya analgesik aja kita kasih obat pen killer aja obat pen killer tapi kalau diteruskan obat itu juga bukan hanya pen killer tapi bisa menyembuhkan yaitu satu itu ikuti ibu Ninin kesimpulan ibu Ninin tadi kesimpulan yaitu bahwa itu masalah pilihan sebetulnya ajak si anak itu memilih kegiatan dia termasuk memilih kegiatan-kegiatan internet apa yang kedua ini obat tergemur jarab juga berikan kesempatan kepada dia bergaul dengan banyak orang anak cucu saya maaf saya bawa-bawa keluarga buat Pak Azhar yang mengkritik saya sering bawa-bawa keluarga harap dicoret aja itu karena kebetulan itu yang saya amati untung saya punya cucu yang banyak dan cucu-cucu itu semua dalam tanda petik sudah terpapar adiksi internet jadi apa obat yang saya suruh mereka lebih banyak bergaul dengan their cousins dengan teman-teman cucu saya yang lain itu ada waktu buat mereka sambil bawa internetnya juga gak jadi soal atau mereka main game bersama-sama jadi ada hubungan yang bukan saja online tapi juga offline berikan kesempatan untuk lebih banyak bergaul offline dengan siapa saja dengan saudara sepupunya dengan teman-temannya dengan saudara-saudaranya insyaallah itu akan paling tidak prevent mencegah dia tenggelam lebih banyak di dalam internetnya itu saja tapi untuk penyembuhan dan sebagainya malah mungkin Pak Deddy bisa mendirikan satu lembaga dan orang yang dirawat di situ harus bayar dalam makalah saya disebutkan itu yang kata Sam ada internetnya ada videonya itu Cina untuk pengobatan internetnya dirawat rehabilitasi lagi banyak yang mati sekian persen dalam proses penyembuhan itu betul-betul sembuh karena mati dikam konsentrasi seperti militer itu saking jengkelnya pemerintah Cina kepada akibat-akibat yang tidak produktif dari kelas pekerja yang tenggelam dalam internet ya sekian seminar mau langsung tulisan silahkan Bu Yeni Halo Bu Yeni Bu Yeni masih mute ya terima kasih Kang Deddy Aturnuhun ya saya ingin menyampaikan sesuatu untuk Mbak Ninif dan Pak Jalal kita ini yang ada di sini adalah generasi baby boomers kebanyakan ya dan kita menceritakan generasi setelah kita yang memang penduduk digital dan kita menceritakan bahwa mereka itu terpapar adiksi begitu jangan-jangan mereka tidak merasa bahwa mereka adiksi karena itulah kehidupan mereka begitu karena mereka lahir sudah dengan digital nah saya kira ini perlu perlu apa ya intervensi dari kebijakan pemangku kebijakan untuk bagaimana generasi penduduk digital ini sehat lahir batin barangkali dari Mbak Ninif punya apa ya kiat atau hasil-hasil penelitian bahwa mereka itu tidak merasa sebagai orang yang adiksi begitu kalau kita lihat data demografi kita kan Kang Deddy saya Mbak Ninif begitu ini hanya 11 persenan penduduk dunia ini begitu ya dan 10 persenannya generasi kolonial begitu ya dan mayoritas itu adalah ya penduduk digital ini saya kira kita perlu mengapresiasi yang tadi ditanyakan oleh Bu Yanti dari psikologi apakah ini menjadi sebuah kebiasaan normal baru begitu yang mungkin tatanannya yang harus diatur begitu teknik saya kira itu dan kita tidak bisa menolak bahwa peradaban manusia bergesernya ke digitalisasi dan itu adalah keniscayaan bahkan kita tidak pernah tahu tahun depan akan seperti apa ya pernikahan digital kemudian pernikahan dengan orang saya pernah nonton film orang berpacaran dengan yang dibangun oleh dunia maya dan mereka merasa nyaman maaf termasuk kepuasan seksualnya ini kan luar biasa nah saya kira kalau dalam pemahaman saya kata adiksi itu agak agak konotasinya jadi mari kita luruskan bagaimana yang tinggal 20% ada data demografi yang menilai ini adalah adiksi mari kita turunkan nilai-nilai manusiawi ini untuk bisa menjaga tetap manusia tetap manusia dan bisa memilih memilah dan bijak dalam menggunakan internet saya kira ini tugas kita semua dan TNN dan Pak Jalal harus bisa menulis lagi bagaimana nih tatanan untuk generasi lanjut itu yang ingin saya sampaikan ini ini sebenarnya ada yang menarik lagi dari Pak Roy Rondonu Wu dosen Bikomunpa juga balita korban iPad ada gangguan perilaku ada video 30 detik kasusnya dari terpati communication atau psikologi komunikasi bagaimana mengatasi hal ini nah kalau diizinkan kan ya boleh putar videonya 30 detik kalau diizinkan supaya lebih jelas nah apa kita dengarkan dulu itu atau langsung kebuninin dulu dengarkan dulu dengarkan dulu dari Pak Roy ya Pak Roy halo Pak Roy oke oke silahkan selamat siang sudah lama tidak ketemu ya silahkan Pak Jalan ini ada sebuah video kelihatannya ini terjadi di Malaysia tetapi minis sekali hanya 30 detik boleh saya share screen silahkan silahkan sudah kami buka share screennya Pak selamat Assalamualaikum dan selamat hari kepada kawan-kawan saya ada masuk satu video dalam grup tadi cuba perhatikan video itu betul-betul dimana saya perhatikan seorang kanak-kanak dia tak boleh berjalan secara lurus dia tak boleh berdiri dan dia tak boleh buat satu kerja dengan sempurna untuk pengetahuan semua punca budak itu jadi macam itu disebabkan oleh neurodeck itu yang orang panggil neurodeck dia punya urat saraf semua dah terganggu dah orang cakap apa mungkin itu saja artinya begini Pak Jalal dengan Ibu Ninin kalau kita ada ini kan ada apa semacam behavior yang berlaku yang disorder karena kelamaan bermain dengan iPad gitu nah apakah kita ini cukup dengan terapi psikologi atau terapi juga komunikasi atau kombinasi dua-duanya terutama di masa-masa sebelum terjadi kejadian ini atau yang sudah masuk di tahapan itu kan sulit juga kita melihat fenomena kalau itu sudah kejadian itu itu saja terima kasih terima kasih menuntaskan pertanyaan aja karena waktu sangat sempit lagi supaya semua penanya puas ini dari dari win-win jika ada akhir kita menghapus semua media jika kita menghapus semua media sosial kita kira-kira apa pengaruh psikologisnya terus dampak psikologis dari adiksi internet kemudian bagaimana melakukan ya tadi ini dari Ripki dari Stikom menanyakan bagaimana strategi untuk menangani tadi dampak adiksi internet dan saya kira tadi memang solusi-solusi ke depan memang perlu dilakukan Kang Jala mau komen lagi mudah-mudahan sebentar aja pernah waktu dulu saya pernah mengajar di SMA Plus Mutahari dan salah satu yang kita bicarakan adalah 21st Century Learning jadi belajar pada abad 21 waktu itu kita sudah berusaha menggunakan internet dalam proses belajar dan pembicaraan kita waktu itu menyebutkan masalah pendidikan sekarang ini ialah pertemuan antara digital native jadi penduduk asli digital dengan digital immigrant jadi orang yang berasal dari dunia yang lain dan masuk ke dunia digital jadi guru-guru adalah digital immigrant dan murid-murid adalah digital natives jadi mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda mereka belajar dengan cara yang berbeda daripada orang-orang tua saya memberikan beberapa contoh satu contoh aja sekiranya sekiranya dokter sutomo pendiri sekolah kedokteran yang pertama di Indonesia dibangunkan dari tempat tidurnya dari tempat tidurnya yang abadi kemudian hidup lagi di Surabaya dia akan keheran melihat dunia yang sudah berubah dia akan keheranan melihat orang-orang bekerja dengan memandang satu kotak misalnya dia akan keheranan melihat orang jalan-jalan sambil nyanyi-nyanyi dan tidak merasa jadi gila dan seterusnya dia tidak mengenal lagi dunia itu kecuali ketika dokter sutomo itu masuk ke sekolah dia menemukan hal yang sama seperti yang terjadi seratus tahun yang lalu masih gitu juga ada guru ada bangku dan ada anak-anak yang duduk baik-baik dan sebangkunya itu contoh ini menunjukkan betapa banyaknya perubahan yang terjadi di dunia sementara sistem pendidikan kita masih sistem pendidikan yang itu juga ada dua dunia satu dunia imigran digital yaitu kita guru-guru atau yang disebutkan oleh ibu 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 Ninin dan ibu Yeni tadi dan ada dunia mereka tapi pertama hal yang seperti ini terjadi sebetulnya pada setiap zaman ada jarak antara generasi lalu dengan generasi yang datang kemudian seorang penyair Inggris berkata kata dia kita berpikir bahwa orang-orang tua kita ini tolol semua tapi nanti anak-anak kita akan berkata bahwa kita juga tolol diantara ketololan kita mungkin ialah menganggap bahwa semua hubungan dengan internet itu berbahaya tetapi saya kira dengan pengetahuan yang sedikit ini yang saya miliki saya bisa menghadapi imigran digital ini dengan cara yang lebih bijak saya percaya dunia ini pada pokoknya masih tetap normal ini walaupun kita sudah memasuki abad digital ini sudah lebih dari 30 tahun kali jadi dari mulai dari tahun 1990-an terus sekarang 2020-an sudah 30 tahunan entoh tetap saja yang sakit jiwa itu jumlahnya sedikit artinya yang kena adiksin internet itu sebetulnya sedikit tapi yang sedikit itu juga kan kita tidak mau kalau yang sedikit itu termasuk anak-anak kita atau keluarga kita jadi concern kita kepada apa yang disampaikan oleh Ibu Yanni tadi itu adalah dengan berusaha supaya memasukkan pengetahuan kita sebanyak-banyaknya pada generasi yang sekarang ini dulu di Amerika ada yang disebut media jadi bukan media studies tapi anak-anak itu sejak SD sampai diperkenalkan kepada dampak media masa supaya mereka mengenal itu di Indonesia tidak ada pelajaran di SD misalnya tentang dampak media masa dan saya juga tidak mau menitipkan pelajaran itu karena terlalu banyaknya lembaga-lembaga yang menitipkan kepentingannya pada sekolah-sekolah itu tapi tampaknya mungkin ada pendidikan khusus kepada orang-orang tua tentang internet ini yang penting pengetahuan itu akan membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah internet itu yang pertama yang kedua yang kedua ini itu dari tadi misalnya Ibu Ninin menyebut tentang neuroscience tentang otak dalam hubungannya dengan penggunaan media sosial dan penggunaannya gazet itu ini sebetulnya ingin menyambung tadi video yang beberapa detik tapi sangat mengharukan itu anak itu menggunakan gadget dan penggunaan gadget yang berlebih-lebihan apalagi kalau kesepian dia kemudian diobati dengan itu tidak adanya orang tua semuanya akhirnya memberikan kebebasan kepada dia menggunakan gadget itu sepenuh-penuhnya sudah banyak hasil penelitian neuroscience akan terjadi perubahan di dalam otak perubahan besar-besaran di dalam otak hanya pendek saja tadi otak kita terdiri paling tidak pada dua bagian penting tapi dalam pandangan saya mungkin sudah bisa baca buku saya belajar cerdas berbasis otak jadi umumnya media sosial itu mempengaruhi bagian otak satu otak primitif tadi yaitu misalnya otak reptilian dan yang kedua otak yang di tengah-tengah yang kita sebut sebagai sistem limbik dan jadi media sosial banyak bergerak di bidang dua otak itu dan mengabahkan otak yang otak intelektual kita yaitu kortex bagian kortex terutama bagian prefrontal atau prefrontal kortex yang disitu berkembang mirror neuron atau neuron-nuron kaca neuron-nuron cermin kita tidak masuk ke situ tetapi ada hasil penelitian yang cukup banyak juga yang menunjukkan bahwa adiksi internet dalam pengertian yang sudah kita bereskan tadi itu jadi bukan yang paling lama menggunakan tapi adiksi internet penggunaan internet yang sudah menjadi gangguan kejiwaan itu memang menyebabkan terjadinya brain damage jadi ada gangguan otak mungkin kita perlu nanti ada satu seminar tentang neuroscience dan generasi digital sekarang ini neuroscience dengan meminta bantuan kepada ahli-ahli neuroscience kebetulan saya banyak sekali punya kenalan di kalangan neuroscience bahkan dulu pernah diminta oleh Pfizer yang ternyata sekarang bikin vaksin corona tapi dulu dia bikin beberapa pel tentang otak untuk bentuk satu komunitas seperti komunitas jantung yaitu komunitas yang kerjanya itu atau misinya itu memelihara otak kita supaya otak kita normal supaya otak kita sehat dan membantu anak-anak juga supaya mereka tetap menjaga kesehatannya sebagaimana ada kelompok yang menjaga kesehatan jantungnya atau kesehatan binjalnya dan sebagainya dan komunitas kesehatan otak itu belum terbentuk sekiranya ada yang punya gagasan di sini mungkin kita bisa bekerjasama khusus untuk tadi itu menanggapi hal yang sangat mengerikan dari orang-orang yang sudah mengalami gangguan otak mengalami sistem syarab yang terganggu sayang tadi Ibu juga waktunya sangat sedih untuk membicarakan pengaruh neuroscience ini terhadap perilaku orang jadi itu saya karena solusi yang depan itu masih banyak yang harus kita bicarakan Bu Ninin silahkan baik saya akan mulai dari penanyaan yang pertama tentang pengaruh sebenarnya dari lingkungan sosial dari media sosial terhadap seseorang apa yang ada di media sosial itu perlu kita lihat sebagai pesannya maka kita perlu selektif terhadap siapa pemberi pesannya nah itu kita perlu mengidentifikasi itu akunnya akun siapa dan tidak semua pesan yang masuk ke kita perlu kita buka kecuali akun itu memang sumbernya terpercaya nyampai pesannya itu terpercaya abekan sisanya ketika kita tidak mengenal akunnya karena kita tidak bisa menjamin kepercayaan terhadap kebenarannya jadi itu mengapa demikian karena lingkungan dunia sosial media sosial itu tidak menyeleksi hal-hal itu sehingga kita harus menyeleksinya beda dengan TVRI zaman dulu apa yang ditayangkan itu sudah terseleksi tapi di dunia virtual sekarang di media sosial tidak ada yang menyeleksi itu sehingga kita yang harus menyeleksi hanya bukalah berita pada akun yang kita tahu sumbernya terpercaya sisanya abekan saja nah itu kemudian untuk mengurangi adiksi internet pada anak-anak kita perlu tahu bahwa tidak semua tidak semua pekerjaan hidup itu dikonversi ke dalam bentuk digital ada tugas offline misalnya membereskan kamar membuka jendela membuang sampah dan sebagainya anak perlu diberikan tanggung jawab yang ringan dengan cara yang gembira sehingga anak melihat bahwa itu adalah tugas yang menjadi tanggung jawab dia dan kalau dilaksanakan itu sesuatu yang menyenangkan karena berarti dia anak yang bertanggung jawab jangan sandingkan pekerjaan rumah itu sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan dengan memberikan instruksi sambil marah-marah apa ini buang sampah anak akan melihat tugas offline sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan ketika disandingkan dengan internet yang menyenangkan pilihannya akan jelas jadi ketika beri anak tanggung jawab tanggung jawab ringan ya pasti bisa melakukannya diberikan peringatan friendly reminder kalau dia tidak melakukannya perlihatkan itu sebagai sebuah tanggung jawab kehidupan yang akan menjadi bekal dia ketika dewasa menjadi orang yang yang baik dan sebagainya tapi lakukan itu dengan cara yang menyenangkan tingkatkan setiap dia sudah mampu semakin tinggi usianya semakin tingkatkan tanggung jawabnya dan berikan apresiasi pada saat dia berhasil melakukannya jadi dia tahu bahwa kapan dia melakukan tanggung jawab kehidupannya tanggung jawab personal dan sosialnya dan kapan dia bisa melakukan sesuatu yang dia dapat penuhi dari dunia digital kemudian untuk yang tadi balita yang korban iPad tadi memang itu tidak hanya balita kita juga penggunaan yang sering itu akan memunculkan yang disebut sebagai repetitive stress injury jadi luka syaraf atau otot karena pengulangan otot yang sama berulang-ulang karena ngetik ya pasti tangan kanan gitu ya melihat layar ya tingginya seperti ini gitu anak-anak apalagi kalau dia sedang dalam tahap tumbuh kembang stimulasi tumbuh kembang anak secara motorik tidak boleh dihilangkan itu tetap harus ada karena itu tidak bisa disimulasi dari internet itu bisa disimulasi dari aktivitas fisik dan motorik jadi anak perlu memanjat anak perlu merangkak anak perlu melempar bola anak perlu untuk menumbuhkan hal-hal motorik yang akan menunjang kemampuan fisik dia dan itu tidak boleh dihilangkan tapi bagi yang sudah terjadi seperti tadi memang harus ada proses terapi untuk mengkoreksi perkembangan pada arah yang salah dibetulkan dulu pada arah yang seharusnya baru kemudian nanti jika itu bisa itu kemudian bisa tumbuh kembang secara normal kembali sejauh tadi tidak ada damage itu ya Bu Nin terakhir nih dari Banjarmasin alumni dokter PIKOM Unpad Yuanita Setia apa bedanya istilah problematic internet user dengan adiksi internet apa sama atau yang mirip-mirip atau bagaimana iya itu untuk jenis perilaku yang sama terkoneksi dengan internet tapi pada skala ketergantungan yang berbeda kalau problematic pada definisinya itu belum sampai pada gangguan jadi dia bermasalah saja bahwa dia mungkin lupa pekerjaannya dia lupa tugasnya tapi ketika diingatkan dia masih bisa melakukannya tapi adiksi itu ada sesuatu yang sudah terpengaruh di otaknya sehingga dia kesulitan membeda kentang dengan virtual seperti tadi gitu menusuk ibunya dengan pisau reaksi cepat yang dituntut di dunia virtual itu kita googling cari dan sebagainya itu membuat kita biasa bekerja secara mekanis sementara di dunia nyata itu tidak seperti itu kita perlu berpikir dulu orang ini ngomong apa kita perlu menjawab apa nah celakanya adalah ketika situasi otot yang sudah berkembang syaraf yang sudah berkembang itu menjadi demikian dominan pada mekanisme reaksi di dunia virtual sehingga ketika kita menghadapi dunia nyata dan itu teraplikasikan secara tidak sengaja akibatnya bisa fatal karena itu sudah menjadi seperti respon refleks begitu kita menyadarinya sudah terlambat penjelasannya seperti itu Pak baik terima kasih di jam saya pas setengah setengah lima saya mohon waktu Pak Sam itu lima menit untuk Pak Dimitri memberikan komen Pak Dimitri ada komen halo Pak Dimitri Sudah menghilang Sudah menghilang Dead mohon maaf Dead ya ada di mohon maaf enggak satu tiga kalimat aja ya silahkan ya kalimat pertama jadi jadi lupa jadi hanya sementara aja jadi ini berkaitan dengan salah satu diantara bagian otak yang terganggu itu namanya prefrontal cortex berkaitan dengan empati jadi orang yang teradiksi oleh internet empatinya hilang ya empatinya akan berkurang dengan drastis itu mirror neuron itu kalimatnya ketiga yang biasanya sangat aktif membangun sinaps-sinaps untuk memahami perilaku orang lain yang sangat berguna tadi dalam interaksi sosial akan terhambat dan kalimat keempat tambahan yang terakhir kita berharap dalam pertemuan yang akan datang Dead kita akan mengadakan khusus rangkaian pembicaraan tentang empati baik dari segi neuroscience dari segi filsafat dan terutama mungkin dari segi komunikasi sampai berjumpa kembali pada pertemuan itu saya kira Kang Jawa tadi terakhir itu kesimpulan agenda pembicaraan berikutnya Pak itu tidak ada cukup ya baik saya kira saya tidak ingin menyimpulkan ada Pak Demetri ada Pak Demetri oke ya tadi sedikit saja ya ada yang bertanya memang dengan pergeseran lifestyle tentunya questionnaire questionnaire dan alat ukur itu sebagainya diperbahagia terus terus jadi saya memang sepakat tapi ya memperbaruinya memang tidak tidak sederhana harus betul-betul diperbarui kembali dari secara filosofis logisnya konsep adiksi yang merusak kehidupan seseorang tadi diterjemahkan yang mungkin tidak 100% baru dari Kimberly yang ya karena menurut saya itu cukup lengkap atau yang kedua ya pasti kembali diuji reliability validity ulang-ulang eksperimen itu kadangkali itu saja tanggapan dari saya Pak Deddy demikian ya Pak Demetri saya usul sebenarnya kalau Pak Jalal nanti bulan depan diskusi soal komunikasi empatik mungkin perlu juga ada penelitian tentang problem komunikasi empatik nanti dalam riset itu supaya pertemuan itu semakin ilmiah kalau boleh usul terima kasih saya tidak ingin menyimpulkan apa-apa kecuali satu saja bahwa webinar ini sangat penting dan tentu akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan dari sain tadi yang disampaikan Pak Jala soal rehabilitasi dan lain-lain dan saya melihat respon dari peserta sampai terakhir masih cukup bertahan luar biasa dengan demikian terima kasih atas perhatiannya juga para pembicara mohon maaf dipotong-potong juga mohon maaf kepada para penanggap dan penanya juga dipotong-potong karena terlalu banyak kalimatnya sehingga moderator juga agak kelelahan membacanya terima kasih silahkan saya kembalikan ke Pak Sam terima kasih Kang Deddy atas kesempatan memandu acara dengan sangat baik pada webinar kita hari ini Bapak Ibu sekalian sebelum kita menutup acara ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang pertama mari kita sama-sama kirimkan doa bacakan al-fatihah untuk Bapak Profesor Zulriska Iskandar yang semula kita undang untuk menjadi narasumber bersama Pak Jalal pada kesempatan kali ini tapi sehari sebelum hari atau dua hari sebelumnya kami mendapatkan kabar bahwa beliau harus dirawat di RSHS Bandung dan doa kita semua untuk kesembuhan beliau Al-Fatiha Semoga Allah nugrahkan kepada beliau kesembuhan dan sehat kembali untuk beraktif seperti sedia kalah Ibu dan Bapak kami menyediakan tiga buku dari penerbit RSim Diyosa Rekatama yang menerbitkan di servisi buku Psikologi Komunikasi itu tapi buku itu akan kami berikan nanti kepada para peserta yang pertanyaannya akan dipilih oleh Panitia jadi nanti silahkan menunggu akan dihubungi oleh Panitia tidak dihubungkan di sini kami akan memilih tiga pertanyaan yang paling relevan dengan tema acara ini dan buku akan kami kirimkan ke alamat para penanya dari tiga penanya yang kami pilih yang kedua melanjutkan penyampaian tadi kami dari M Central juga akan mengaladakan event-event berikutnya setiap bulan tentang komunikasi empatik bersama Dr. Jalaluddin Rahmat kami sudah menuliskan kontak WA dan email dari M Central di kolom room chat kita Ibu dan Bapak para mahasiswa dan para pemirsa yang juga menyimak di kanal YouTube JR TV yang berminat silahkan mendaftarkan nanti juga akan kami sebar link pendaftarannya untuk mengikuti serial kajian atau kuliah tentang komunikasi empatik bersama Dr. Jalaluddin Rahmat mulai bulan Februari nanti bagaimana mekanismenya dan seterusnya akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya sekali lagi terima kasih kami haturkan sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Jalaluddin Rahmat kepada Ibu Dr. Repno Hanggaraninin yang berkenan hadir memberkati kita semua dengan analisis-analisis beliau yang menarik kepada para penanggap Bapak Dr. Dimitri Mahayana Mas Guntur Subagja Mahardika yang di tengah kesibukan beliau sebagai staff ahliwa pres berkenan berbagi informasi dan wawasan beliau pada kita kepada Dr. Dedeja Maluddin Malik Ketua Stifo Bandung terima kasih sudah berkenan bukan hanya bekerja sama dengan kita semua dalam penyelenggaran acara ini juga berkenan memandu acara kita dengan baik satu catatan buat Pak Dede ternyata dari hampir 500 peserta yang daftar setengahnya adalah mahasiswa dan dari yang mahasiswa itu setengahnya lagi adalah mahasiswanya Kang Dede di Stikong Bandung yang mengikuti acara ini tadi ada peserta juga yang berkomentar sepertinya acara kita adalah reuni dosen-dosen Universitas Pajajaran Bandung jadi memang kelihatannya dari 50 peserta umum menurut data statistik yang ada di Panitia setengahnya dari para pengajar itu adalah dosen UNPAD Bandung di samping ada juga dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi di Makassar di Papua bahkan ada yang hadir juga dari Papua dan Sumatera sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaran webinar ini mudah-mudahan manfaatnya diluaskan berkahnya diluaskan untuk kita semua sampai jumpa kembali pada webinar kami selanjutnya bersama M Sentral dan juga Stikom Bandung juga bersama dengan penerbit simbiosa Rekatama yang menerbitkan buku-buku karya Pak Jalal termasuk akan ada karya-karya berikutnya terima kasih kepada kru Youtube Jalan Rahmat TV yang telah menyiarkan acara ini secara live juga melalui kanal Youtube tidak kurang dari empat ratusan peserta menyimak acara ini hingga selesai hanya ada beberapa yang berkurang tadi ketika Indonesia Timur memasuki waktu sholat asar dan Ibu dan Bapak yang ingin menyimak acara ini acara ini terekam di Youtube Jair TV bisa disimak kapan lagi untuk disaksikan kepada Ibu dan Bapak yang tadi ada banyak yang bertanya soal buku silahkan menghubungi nomor yang sudah kami cantumkan di room chat untuk pemesanan buku selanjutnya terima kasih semoga bermanfaat adanya semoga kita semua sehat olafiyah terhindar dari wabah pandemi yang masih mengancam kita dimana-mana semoga Allah segera mencabut wabah pandemi ini dari negeri kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf jika ada kekurangan terima kasih ku rindukan tangan lembu yang membasu luka lepa yang mengusap air mata yang menyuapi mulut fukoro tangan lembut amirulmu minin ku rindukan tangan perkasa yang menampar kezaliman ku hundukan kepongan mengangkat nasib mustad afin tangan lembut tangan lembut amirulmu minin oh 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 alib bin abitolib pada tanganmu wilayah amanah rohman sembungan tangan rasulullah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kezaliman Untukkan Kepongan Mengengkat nasib Mustad Afin Tangan lembut Amirulmu Oh Ali bin Abi Tohli Pendantanganmu Wilayah Amanah Rohmah Sambungan Tangan Rasulullah Sambungan Tangan Rasulullah Rasulullah Sambungan 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 Sambungan